T.O.H.G Season 86, dari Senjata Surgawi Yang mulia Yu, seru Yan Kiling. Dia melihat orang yang mendekat dengan ekspresi tidak percaya dan segera menoleh untuk melihat Kin Mu. Dia telah melihat Yang mulia Yu sebelumnya. Dibandingkan dengan Kin Mu, dia adalah seorang pemuda yang tampak gemuk. Dia bahkan telah bertarung melawan Kin Mu sebelumnya dalam upaya untuk mengambil Yang mulia Yu pergi, hampir membunuh Kin Mu dalam prosesnya. Akhirnya, Kin Mu kembali, dan dia hampir mati di tangannya. Namun, bukankah seharusnya Yang mulia Yu berada di sisi Kin Mu? Jadi, siapa, Yang mulia Yu, yang berdiri di depannya? Xing An juga bingung dan melemparkan pandangan Kin Mu. Xing An juga telah bertemu Yang mulia Yu sebelumnya, tetapi hanya berasumsi bahwa ia adalah sahabat karib Kin Mu dan dengan demikian tidak memberinya pemikiran tambahan, lagi pula, tingkat kultifasi celestial Yu yang Yu terlalu rendah bagi Xing An untuk memperhatikannya. Namun, kemunculan mendadak Yang mulia Yu dari peti mati membuat Xing An khawatir, ia sekarang lebih waspada saat merasakan bahaya. Raja Nagatian juga mengungkapkan ekspresi bingung, tatapannya bergerak ke sana kemari antara, Yang mulia Yu, dan Kin Mu. Pada hari Kin Mu membawa Yang mulia Yu ke istana Mother Earth, dia hampir mendorong wajahnya ke wajah mereka untuk memeriksa mereka dari dekat. Yang mulia Yu, ini berbeda secara fisik dari orang yang bersama Kin Mu, tetapi hanya sedikit. Peti mati itu dipenuhi keheningan mutlak. Yang mulia Yu, semuanya tersenyum, dan dia melihat ke arah Kin Mu juga, tatapannya mendarat di tangan Kin Mu. Hanya, Kin Mu telah membuat Chang Kir Teh meledak ketika dia kehilangan kendali emosinya sendiri. Yaner mengeluarkan shawl, dengan lembut menyekan noda air di wajahnya. Di ujung jari Kin Mu, sebuah token berputar dengan kecepatan tinggi, perlahan-lahan melambat. Token itulah yang menarik perhatian, Yang mulia Yu. Kin Mu mengabaikan perhatian yang didapatnya. Yang mulia Yu, yang muncul dari peti mati secara alami tidak mungkin Lan Yu Tian yang asli. Satu juta tahun yang lalu, Lan Yu Tian telah binasa, jiwanya bubar. Kin Mu telah merekonstruksi tubuh jasmaninya, memulihkan fungsi tubuhnya, dan menyembuhkan lukanya. Setelah itu, Kin Mu telah memalsukan peti mati, menyerahkannya kepada Yang mulia Yu untuk diamankan di lokasi tersembunyi di Yudhu. Itu hanya beberapa tahun yang lalu ketika Kin Mu menghidupkan kembali Yang mulia Yu, yang kemudian mulai mengikutinya berkeliling. Saat ini, Yang mulia Yu sedang belajar di Lee River Academy di bawah bimbingan pribadi jagal. Yang mulia Yu, yang tiba-tiba muncul dari peti mati lebih ramping dari aslinya. Sebelumnya, setelah belajar cara memperbaiki pil, Yang mulia Yu juga mulai mencuri jatah makanan kilin air. Akibatnya, dia secara bertahap berubah menjadi sedikit berlemak. Dia hanya mendapatkan kembali ukuran tubuh reguler ketika dia dilatih untuk periode oleh petani. Namun, dalam beberapa hari terakhir dengan yaner burung pipit hijau penuh perhatian di sekitar, Celestial Yu secara bertahap berada di jalur untuk menjadi gemuk lagi. Yang mulia Yu, di depan matanya memiliki sosok dan fisik yang sempurna sebagai gantinya, dia begitu sempurna sehingga dia tidak tampak seperti manusia. Dia menyerupai Yang mulia Yu yang tak tertandingi dan menarik perhatian yang pertama kali bertemu Kinmu di pertemuan Puljade. Hanya satu Yang mulia Yu yang ada di dunia ini. Kemungkinan bahwa guru surgawi-surgawi telah mengambil tanda Yang mulia Yu dari puncak pavilion penjaga dan menggunakan senjata surgawi ciptaan surgawi untuk menciptakan Yang mulia Yu yang mulia, yang telah muncul tiba-tiba dari peti mati. Atau, ada kemungkinan lain. Seseorang menguasai teknik Buddha Brahma dan berubah menjadi Yang mulia Yu. Namun, orang yang telah mengembangkan teknik semacam ini telah lama mati. Kinmu menyipitkan matanya, tatapannya menurun ke tanda yang secara bertahap berhenti. Jika orang itu hidup kembali, dia tidak akan begitu hati-hati. Lagipula, dia juga Yang mulia. Oleh karena itu, Yang mulia Yu, ini hanya dapat diciptakan oleh surga menggunakan senjata surgawi penciptaan sebagai percobaan untuk menguji teknik surgawi-surgawi. Hehehe, makhluk yang mendirikan sistem penanaman harta surgawi dan sistem penanaman istana selestial sebenarnya telah menjadi subjek uji dari yang lain. Akhirnya, token terhenti, tetap tegak di ujung jarinya. Sisi token yang diukir dengan karakter berbalik untuk menghadapi Yang mulia Yu. Tatapan, Yang mulia Yu, ini jatuh ke token, karakter yang dipahat di atasnya adalah satu karakter, Mu. Dia melihatnya dengan jelas sebelum mengangkat tatapannya hanya untuk bertemu dengan tatapan terang dan marah Kinmu sendiri. Yang mulia Yu, tersenyum tipis. Sudah lama, petik 2. Kinmu tertawa terbahak-bahak, kemarahan di matanya menghilang. Dia menggerakkan jari-jarinya sedikit, dan token menghilang. Sambil berdiri, dia berkata, sungguh, sudah lama. Anda dari surga luar angkasa, bagaimana saya harus memanggil Anda? Bolehkah saya bertanya dengan berani, apakah Anda seorang teman lama saya? Petik 2. Yang mulia Yu, tersenyum. Kita bisa dianggap teman lama. Petik 2. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Peti mati itu masih turun, atmosfer di dalamnya sangat suram. Semua orang melihat ke arah Yang mulia Yu, ini, memeriksa dia dan masing-masing membuat asumsi mereka sendiri. Mata Singan berkedip, pemuda ini layak di koleksi, tubuhnya yang jasmani tampaknya bahkan lebih sempurna daripada tubuh Tuan Kinmu. Peti mati tiba-tiba tersentak, seolah-olah itu baru saja mendarat di air. Setelah itu, ia mulai naik ke atas perlahan seolah mengambang di air. Dengan deru, itu muncul dari permukaan air. Bunyi gemericik air yang mengalir bisa terdengar. Airnya mengalir sangat deras, membawa peti mati itu kemana-mana. Suasana di dalam peti mati tetap tertahan, tidak ada yang bergerak. Mu Kiubai tiba-tiba terkekeh. Saudari Junior, lihatlah orang-orang yang ada di peti mati ini. Kami berasal dari surga selestial kuno, Raja Nagatian datang dari Ibu Pertiwi, beberapa orang ini berasal dari Kerajaan Perdamaian Abadi, dan, Yang Mulia Yu, palsu ini berasal dari dinasti palsu. Ini pemandangan yang cukup aneh. Namun, tahukah Anda apa yang bahkan lebih aneh? Petik 2 Yan Kiling tersenyum. Tolong beri kami pencerahan, kakak senior. Petik 2 Mata Mu Kiubai berkedip. Yang lebih aneh adalah ada begitu banyak orang yang hidup di peti mati ini dan tidak ada orang mati. Sebuah peti mati dengan orang-orang yang masih hidup dan tidak ada orang mati di dalam, bukankah menurutmu itu aneh? Mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Raja Nagatian menjawab dengan dingin, berapa banyak orang mati yang ingin Anda miliki di peti mati ini? Saya dapat memenuhi keinginan Anda. Petik 2 Mu Kiubai tersenyum, pelayan di belakangnya bergerak ke depan serempak, melindunginya dan berhadapan dengan Raja Nagatian. Pada saat itu, suara berderit datang dari peti mati. Semua orang khawatir. Tutup peti mati itu tiba-tiba terbuka untuk mengungkapkan retakan ketika sinar cahaya masuk dari luar. Bagian dalam peti mati itu sangat luas. Meskipun pembukaannya tidak terlalu besar, itu terasa sangat luas bagi mereka. Sinar cahaya yang menyinari mereka tidak melotot, Tetapi itu mengejutkan mereka karena sumber sinar itu sebenarnya adalah seluruh galaksi. Galaksi melayang di atas peti mati, bintang-bintang menyerupai pasir bintang. Raja Nagatian buru-buru melompat ke udara, menjulurkan kepalanya untuk melihatnya. Pemandangan itu membuatnya linglung. Sisanya mengikuti di belakang, merangkak keluar melalui celah dan mendarat ditutup peti mati. Yaner terbang ke bahu kinmu saat kinmu, singan, dan naga kilin juga terbang keluar dari peti mati. Semua orang berdiri di atas peti mati, di atas kepala mereka ada sebuah galaksi yang luar biasa, Dan di bawah kaki mereka, peti mati itu mengalir di sepanjang sungai. Kinmu melihat ke bawah. Sungai besar itu sebenarnya mengalir melalui tengah galaksi dengan penuh semangat, Langsung menuju ke ujung terdalam. Sungai itu sangat luas di luar imajinasi, Mengingatkan kinmu dari sungai surgawi di surga. Ketika alam primordial menembus segelnya, sungai surging bergabung dengan sungai surgawi. Namun, dalam ingatan kinmu, ketika sungai langit mengalir ke alam primordial, itu mengalir di langit. Namun, sungai surging mengalir di bumi. Ini berarti bahwa di mana sungai selestial mengalir di alam primordial, Masih ada segel yang belum sepenuhnya ditembus. Jika segel itu sepenuhnya dilepas, sungai selestial pasti akan naik ke langit. Yang mengejutkan semua orang adalah fakta bahwa sumur kuno terhubung ke sungai selestial. Peti mati itu sebenarnya jatuh ke sungai selestial dan dibawa keluar dari alam primordial. Di atas peti mati, semua orang mencari ke segala arah, namun alam primordial tetap tak terlihat. Mereka tidak tahu seberapa jauh mereka dari alam primordial saat ini, Dan tidak ada yang tahu ke mana peti mati aneh ini akan mengirim mereka. Sungai surga melonjak menuju matahari biru besar, berputar di sekitarnya selama setengah putaran. Kinmu melihat sekeliling dari kejauhan dan melihat bahwa ada sekelompok konstruksi istana skala besar di matahari. Hanya saja mereka sekarang bobrok, artinya seharusnya tidak ada lagi makhluk surgawi yang hidup di sana. Tak lama setelah itu, mereka melihat surga yang mulia dan mempesona. Langit surgawi kuno sangat jauh dari tempat mereka berada, dan diselimuti cahaya kemasan. Ketika peti mati terus menyusuri sungai selestial, surga semakin dekat. Baru pada saat itulah kelompok itu menyadari bahwa surga ini hanya tampak megah dari kejauhan, aura suram rasuki pusatnya. Itu adalah aura kematian. Sungai surga mengalir melalui surga ini, dan tiba-tiba, sungai itu berbalik dan mengalir melaluinya. Aura kematian semakin kuat. Gerbang surgawi selatan yang hancur muncul di hadapan mereka. Di gerbang tergantung mayat dewa iblis besar, yang terpotong di bagian pinggang dan tombak yang sangat berkarat menembus kepalanya. Tombak itu menusuk tengkorak dewa iblis dan menembus gerbang surgawi selatan. Surga apa ini? Raja Naga Tian bersuara serak. Yang Kiling dan yang lainnya melihat ke belakang gerbang surgawi selatan dengan linglung. Ada banyak tulang putih yang tak terhitung jumlahnya di sana, tulang putih milik para dewa iblis. Peti mati itu menuju ke langit, dan di kedua sisi ada banyak mayat dan tulang yang menumpuk di pegunungan, itu membuat mereka bergidik. Naga Kilin bersembunyi di belakang Kinmu, berbaring rata dengan cakar menutupi wajahnya, takut melihat pemandangan di luar. Tetap saja, dia mengintip di antara celah cakarnya untuk melihat-lihat, hanya untuk gemetar ketakutan melihat pemandangan itu setelahnya. Di sebelahnya, dada itu tidak normal bersemangat. Ia mondar-mandir, ingin melompat ke darat untuk mengumpulkan tulang-tulang itu. Sing An juga merasakan kulitnya merinding. Dia telah menyimpulkan bahwa Valen Gatvali hanyalah sebuah gerbang, pintu gerbang yang mengarah ke koleksi harta yang sangat besar. Dia tidak mengantisipasi bahwa di balik gerbang ini akan terbentang pemandangan yang mengerikan. Tiba-tiba, Yan Kiling berkata, Yang mulia yu dari surga selestial, apa yang Anda ketahui tentang lembah dewa jatuh ini? Mata semua orang berpaling untuk melihat, Yang mulia yu, yang tertawa. Aku juga tidak tahu banyak tentang itu. Bukankah kalian semua baru saja menyebutkan bahwa ini adalah tanah pemakaman Celestial Venerables? Berbicara secara logis, Anda semua harus tahu lebih banyak tentang hal itu daripada saya. Petik 2 Tidak ada yang jujur keluar dari mulutmu. Mu Qiyubai tertawa dingin. Kamu bukan yang mulia yu yang asli. Siapa kamu sebenarnya jika Anda menolak untuk mengatakannya? Apakah Anda pikir kami tidak akan dapat menangkap Anda dan memaksa Anda untuk mengungkapkan rahasia tempat ini? Alis Raja Nagatian berkerut, dan dia berbicara dengan suara rendah, teredam, berkata, Adik laki-laki dari surga-surga, akan lebih baik jika Anda memberi tahu kami apa yang Anda ketahui. Petik 2 Yang mulia yu, tersenyum. Aku hanya tahu bahwa memang ada yang mulia surgawi yang terkubur di lembah dewa yang jatuh. Sungai Celestial adalah tempat kelahiran Dewa Utara Swan Wu, namun sebagian darinya telah ditebang dan diambil oleh sekelompok orang menggunakan kekuatan yang sangat besar untuk menjadikan basis mereka untuk pemberontakan. Orang-orang yang melakukan tindakan berbahaya seperti itu adalah aliansi surga. Petik 2 Hati Kinmu tersentak. Mungkinkah yang dimakamkan di sini adalah yang mulia dari aliansi surga? Jadi siapa yang mulia ini? Tiba-tiba, peti mati bergetar sedikit, berhenti. Peti mati itu berhenti di sebuah pelabuhan kecil. Semua orang melangkah ke pelabuhan, berjalan menaiki tangga. Ada sebuah loh batu yang didirikan di atas tangga, dan di atasnya tertulis, Makam Celestial Venerable Ling. Bab 852, Kematian Ling Yang Mulia Penerjemah, Editor Atlas Studios, Atlas Studios. Melihat kata-kata di tablet batu, Kinmu merasa kepalanya pusing. Makam Yang Mulia Ling. Yang Mulia Ling sudah mati. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Dalam sudut pandangnya, bahkan jika Kaisar Surgawi telah mati satu demi satu, Yang Mulia Ling tidak akan pernah mati. Namun, ada makam untuk Yang Mulia Ling di sini. Kinmu berjalan cepat ke tablet batu, tetapi tepat saat dia ingin memeriksanya, dia tiba-tiba bingung. Peti mati batu sederhana diletakkan di belakang loh batu itu, diletakkan di sana dengan rapi. Namun, di balik makam sederhana ini, ada loh batu yang lain, dan di belakang loh batu itu, ada peti mati batu lagi. Kinmu memandang lebih jauh. Ada lebih banyak loh batu dan peti mati batu, mereka tak terhitung banyaknya dan padat, memenuhi seluruh ibu kota langit surgawi surga kuno ini. Kinmu melihat sekeliling, seluruh ibu kota giok hanya diisi dengan peti mati batu dan batu nisan ini, tidak ada struktur lain di tempat ini. Setiap loh batu memiliki kata-kata yang sama, makam yang mulia Ling. Di belakangnya, Yan Ki Ling, Mu Kiubai, Raja Nagatian, dan Yang Mulia Yu, mendekat dengan langkah cepat. Mereka menatap kosong pada pemandangan ini. Ada terlalu banyak makam untuk Yang Mulia Ling di sini, itu membuat mereka merinding. Ada peti mati yang tak terhitung banyaknya di sini, mungkinkah di setiap peti mati diletakkan Ling yang mulia surga? Peti mati di sini kemungkinan besar palsu. Celestial Ling yang asli harus dimakamkan di Numinous Sky Hall. Mu Kiubai tiba-tiba berseru, sebagai salah satu dari sembilan mulia surgawi, dia memenuhi syarat untuk dimakamkan di Numinous Sky Hall. Raja Nagatian mengambil langkah pertama, berlari menuju Aula. Yan Ki Ling dan Mu Kiubai dengan cepat mengikuti di belakang sebagai Sing Andan, Yang Mulia Yu, juga menghilang dalam sekejap. Hanya ada Kin Mu tertinggal, dengan naga kilin di sisinya dan Yaner bertengger di bahunya dalam bentuk seekor burung gereja hijau. Kin Mu menenangkan dirinya, mengambil satu dupa dan menyalakannya, dia menancapkannya di depan batu nisan dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia pergi ke belakang batu nisan, mencengkram tutup peti mati dengan kedua tangan, dan menariknya terbuka. Tidak ada mayat di peti mati, hanya air dangkal dan jernih. Kin Mu tertegun sejenak sebelum dia menutup peti mati. Dia pergi ke peti mati lain, membukanya untuk melihat ke dalam, hanya ada air jernih di dalamnya. Kin Mu berkeliling membuka peti mati, dan semua yang dia lihat adalah air jernih, tidak ada pemandangan Yang Mulia Ling. Kin Mu dengan keras kepala membuka peti mati satu demi satu, namun sementara itu, dia hanya bisa menemukan air jernih. Gemetaran dahsyat bergema dari Numinous Sky Hall, suara Dragon King Tian sangat keras dan jelas. Ia membentak, tidak seorang pun di antara Anda yang berpikir untuk mengambil harta Celestial Venerable Ling. Harta ini milik Ibu Pertiwi. Petik 2 Naga Kilin melihat dari jauh hanya untuk menonton ketika Raja Naga Tian berubah menjadi naga tua, tubuhnya yang besar melingkar di luar Numinous Sky Hall. Tubuh naganya sekarang telah mengelilingi seluruh Numinous Sky Hall, dan setengah dewa di bawahnya berdiri di tubuhnya, berkelahi dengan para pelayan yang datang dengan Yan Kiling. Tingkat budidaya pelayan ini sangat mengejutkan, dan mereka berhasil menahan Raja Naga Tian. Di dalam ola, sosok-sosok yang melesat seperti kilatan petir dapat dilihat dengan tidak jelas, itu adalah, Yang Mulia Yu, Yan Kiling, Sing An, dan Mu Ki Ubae saling bertarung, semua berebut mengklaim kepemilikan harta Celestial Yang Mulia Ling. Cult-cult, petik 2 Naga Kilin berbisik, bukankah kita harus pergi? Sepertinya mereka telah menemukan sesuatu. Petik 2 Kinmu sedang menggeser tutup batu lain, dan di dalam peti mati itu masih ada air jernih, yang sangat dangkal dan tidak jernih. Dia jatuh linglung. Masih ada peti mati batu yang tak terhitung jumlahnya milik Celestial Venerable Ling di dalam Jade Capital. Benar-benar terlalu banyak untuk memeriksa masing-masing dan setiap peti mati, butuh waktu untuk mengetahui berapa lama. Sing An, Yan Kiling, dan yang lainnya telah memilih untuk langsung menuju ke Numinous Sky Hall, yang benar-benar tindakan terbaik. Sebagai Yang Mulia, Yang Mulia Ling memiliki status yang sangat tinggi, sehingga tentu saja ia akan dimakamkan di sana. Peti mati dalam kapitel Jade kemungkinan besar adalah makam boneka. Mungkin kita juga harus pergi ke Numinous Sky Hall untuk melihatnya, dia mungkin benar-benar dimakamkan di sana. Petik 2 Kin Mu menegakkan tubuh, dan pada saat itu, dia mendengar suara ketukan. Dia tersentak bangun. Suara mengetuk itu bukan dari seni surgawi, sebaliknya sepertinya jenis suara pahat akan membuat terhadap batu. Di Numinous Sky Hall, pertempuran masih berlangsung, tetapi Kin Mu mengikuti suara sebagai gantinya, berjalan ke arahnya. Tak lama kemudian, ia menemukan dirinya di luar ibu kota Giok, hanya untuk melihat seorang penatua berambut putih membongkar istana surga ini. Penatua mengambil bahan batu, menggunakan pahat picing untuk meretasnya, ia membuatnya menjadi peti mati batu. Kin Mu berdiri di belakang Penatua, mengawasinya diam-diam. Penatua itu bekerja dengan cepat, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk membangun peti mati batu. Dia pindah untuk bekerja di tablet, mengukir karakter, Tomb of Celestial Venerable Link, ke tablet batu. Penatua tampaknya tidak memperhatikan penampilan Kin Mu dan terus bekerja dengan tenang. Banyak peti mati batu dan loh batu mengelilinginya sekarang. Setelah beberapa waktu, si Penatua berhenti untuk beristirahat. Mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Kin Mu, dia bertanya, apakah yang muliamu? Kin Mu mengamati bahwa mata si tua benar-benar putih. Dia tidak punya murid, dia orang buta. Penatua, bagaimana Anda tahu itu saya? Tanya Kin Mu. Yang mulia Kin sudah datang sebelumnya, sekitar 30 ribu tahun yang lalu. Terlalu banyak waktu telah berlalu, saya tidak bisa lagi mengingatnya dengan jelas. Petik 2. Penatua meletakkan pahatnya. Yang mulia Kin datang untuk memberi hormat dan kemudian pergi. Yang mulia Ling memerintahkan saya untuk mendirikan makam ini sehingga hanya dua orang yang bisa masuk, yang mulia Kin dan yang muliamu. Dua yang mulia Celestial akan bisa memasuki tempat ini menggunakan token mulia surgawi mereka. Karena yang mulia Kin telah datang, Anda hanya bisa mu yang mulia. Namun, sepertinya Anda membawa tamu tak diundang. Petik 2. Kin Mu menenangkan dirinya. Penatua, apakah yang mulia Ling benar-benar mati? Penatua yang buta menjawab, dia sudah mati, namun dia masih hidup. Dia meninggal karena menyelesaikan seni surgawi yang akan memungkinkan substansi tetap tidak berubah. Melalui itu, dia juga memperoleh keabadian. Petik 2. Kin Mu tertegun. Bangun. Penatua yang buta melanjutkan, yang mulia Kin datang ke sini untuk memberinya penguburan yang layak dan berkabung untuknya. Karena yang muliamu telah datang, maka Anda mungkin juga datang juga. Petik 2. Penatua menyeret peti mati menggunakan rantai dan berjalan. Kin Mu mengikuti di belakang, hanya untuk melihat bahwa Penatua itu berjalan menuju sungai surga. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sungai selestial. Penatua yang buta meletakkan peti mati dan berkata, dia akan segera datang. Petik 2. Kin Mu berdiri di tepi sungai yang berkilauan. Setelah beberapa saat, seorang wanita melayang turun dari sungai selestial. Kin Mu tiba-tiba merasakan sentakan di hatinya, hatinya sakit. Wanita yang melayang turun dari sungai itu mengenakan rok leopard print dan sepatu jerami dengan jepit rambut picut di rambutnya, itu adalah yang mulia Ling, dan dia tidak lagi bernafas. Tuan, hai jiwamu kembali, muridmu ada di sini untuk memberimu penguburan yang layak. Penatua yang buta pergi ke sungai, menghentikan mayat celestial venerable Ling. Kin Mu juga melompat ke sungai selestial, membantu sesepuh untuk membawa mayat celestial venerable Ling ke pantai. Bersama-sama mereka menempatkan mayat yang mulia Ling ke peti mati batu. Tak lama setelah itu, yang mulia Ling berubah menjadi air jernih. Kin Mu tertegun. Penatua yang buta tampaknya tidak memperhatikan. Dia menutup-tutup peti mati batu dan terus duduk di tepi sungai selestial, menunggu. Suatu periode waktu yang tidak diketahui berlalu sebelum yang mulia Ling melayang lagi di sungai dengan rok cetak macan tutul dan sepatu jerami. Kin Mu bingung. Penatua yang buta pergi ke sungai lagi, mengulangi. Tuan, hai jiwamu kembali, muridmu ada di sini untuk memberimu penguburan yang layak. Kin Mu buru-buru bergabung dengannya. Mayat yang mulia Ling ditempatkan di peti mati dan diubah menjadi air jernih lagi. Apa yang terjadi di sini? Dia bingung sekarang. Penatua yang buta duduk diam, periode waktu yang tidak diketahui lainnya berlalu, dan yang mulia Ling yang lain melayang. Mereka menguburnya lagi, dan hal yang sama terjadi, yang mulia Ling berubah menjadi air jernih lagi. Seolah-olah apa yang mereka bawa dari sungai bukanlah tubuh jasmani celestial yang mulia Ling tetapi sebagian dari air sungai. Mereka menunggu di sana untuk jangka waktu yang tidak diketahui, dan peti mati batu sekarang masing-masing memiliki Ling mulia surgawi. Penatua yang buta mulai menyeret peti mati batu ke arah ibu kota Giok. Ibu kotanya sudah dipenuhi dengan peti mati batu dan batu nisan. Penatua menyeret peti mati batu keluar dari ibu kota, melapisinya dengan rapi dan mengubur batu nisan jauh ke dalam tanah tegak lurus. Kinmu mengikutinya, memberikan penghormatan kepada peti mati yang kosong dan kembali ke tempat di mana Penatua mengambil bahan batunya. Penatua mengangkat pahatnya dan terus bekerja dengan berisik. Setelah beberapa saat, ketika Kinmu tidak bisa lagi menahan diri, dia bertanya, Penatua, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Penatua yang buta meletakkan pahat yang melengkung, matanya berisi tatapan bingung. Tidak lama kemudian, dia berkata, Guru menghabiskan seluruh hidupnya untuk meneliti keterampilan dan seni surgawi. Dia biasanya menyendiri dan memiliki sedikit teman. Kemungkinan dia membawa saya sebagai murid karena kesepian dan kebosanan. Saya dari era Kaisar Tinggi, setelah menjadi muridnya, saya mengikutinya dalam berkultivasi dan mengamati bahwa dia tidak memiliki banyak teman. Namun, dia terus-menerus menyebutkan dua orang, dua orang yang tiba-tiba muncul di tahun pertama era Dragon Hunt, dua orang yang telah membantunya. Petik 2. Kinmu merasakan kehangatan di hatinya. Dua orang yang disebutkan adalah Kaisar Pendiri dan dirinya sendiri. Yang muliakin yang mulia dan yang muliamu adalah dua yang selalu dibesarkannya. Dia ingin menemukan mereka, tetapi pada akhirnya dia tidak berhasil dalam upayanya. Petik 2. Penatua yang buta mengangkat pahatnya lagi dan terus memalu. Era Kaisar Tinggi sangat panjang. Dia tidak bisa menemukan kedua yang mulia ini selama era Kaisar Tinggi, dan dia tidak bisa menahan diri lagi. Seni surgawinya akan selesai, dan Kaisar Langit Surgawi Tinggi yang didukung oleh Aliansi Surga juga telah memperoleh kemenangan. Saya masih ingat hari itu juga, tepat setelah kematian Ibu Pertiwi, dia telah mengambil sebongka sungai selestial dan mendemonstrasikan seni ketuhanannya. Pada hari itu, suara memalu berhenti. Kinmu merasakan rambutnya berdiri. Kaisar Langit Surgawi Tinggi yang didukung oleh Aliansi Surga telah mendapatkan kemenangan. Kemenangan seperti apa? Apakah itu pemberantasan Surgawi Kaisar Tinggi Utara? Surga Surgawi yang didukung oleh Aliansi Surga, apakah itu Kaisar Langit Selatan Surgawi? Pada hari itu, Sungai Surga terputus. Guru berdiri di surga, dan menggunakan seni surgawinya, dia membuat zat-zat di Sungai Surga menjadi diam. Dia bahkan mengembalikannya ke statusnya selama zaman kuno dan kemudian mengubahnya menjadi status masa depannya. Saya masih ingat saya berdiri di samping sungai, menyaksikan kabut tiba-tiba bangkit dari Sungai Surgawi. Guru berdiri di tengah-tengah kabut, dan kemudian dia menyatu dengannya. Petik 2. Pada hari itu, alam primordial mengalami perubahan dramatis. Sungai Surgawi yang tak terbatas tiba-tiba terputus, sebagian besar sungai yang mengapung hilang, benar-benar menghilang dari dunia. Karena hal ini, Kaisar Langit Selatan Surga Tinggi menjadi tidak stabil dan menjadi sasaran serangan oleh langit selestraterial luar angkasa. Serangan itu benar-benar memusnahkan mereka. Surga tempat kita sekarang ini, apakah itu Surgawi Tinggi Kaisar Selatan? Kinmu tiba-tiba memotongnya dan bertanya, lalu, siapa yang terkubur di dalam Numinous Sky Hall? Secara alami, dia adalah Kaisar Surgawi dari era Kaisar Tinggi. Dia mati dalam pertempuran saat mencoba melindungi Yang Mulialing. Saya menguburkannya di dalam Numinous Sky Hall. Petik 2. Penatua Yang Buta melanjutkan, Kaisar Surgawi dari era Kaisar Tinggi juga anggota aliansi surga. Dia adalah murid dari Yang Mulia Surgawi lainnya. Kaisar Tinggi masa lalu adalah semua murid Yang Mulia Surgawi. Namun, jatuhnya Surgawi Tinggi Kaisar Selatan Surgawi sebenarnya bukan karena seni surgawi tuannya, itu karena pengkhianatan aliansi surga. Petik 2. Pada saat yang sama bahwa Yang Mulialing telah mendemonstrasikan seni surgawi dan menyatu dengan kabut, pengkhianatan aliansi surga telah memungkinkan Kaisar Langit Tinggi Surgawi diserbu. Saat kegelapan turun, Yang Mulialing muncul kembali di tengah-tengah kabut. Pada saat itu, kekuatan yang menakutkan tiba-tiba muncul, dan sosok yang mengesankan berlari ke dalam kabut dan langsung menuju Yang Mulialing. Kaisar Langit Selatan Surgawi telah jatuh, hanya menyisakan reruntuhan. Kemudian, saya melihat mayat guru mengambang di permukaan sungai. Petik 2. Penatua Yang Buta Mengambil Token, itu token milik Celestial Venerable Link. Kemudian, ia melanjutkan, saya membangun makam ini, meninggalkan mekanisme yang hanya Yang Mulia Kin dan Yang Muliamu yang dapat membuka. Petik 2. Kinmu memandang ke arah token Yang Mulialing. Token itu memiliki ukuran yang sama dengan tokennya sendiri, artinya Penatua Buta telah merancang mekanisme berdasarkan token ini. Lalu, mengapa Anda mengatakan bahwa dia masih hidup? Tanya Kinmu tiba-tiba. Penatua Yang Buta meletakkan pahat picing dan menggunakan rantai untuk menyeret peti mati ke arah tepi sungai. Ketika dia melakukan ini, dia menjawab, Yang Mulia Kin datang ke sini dan mengatakan kepada saya bahwa dia melihat Yang Mulialing. Yang Mulialing telah menemukannya dan mengatakan banyak hal kepadanya. Petik 2. Kinmu tertegun untuk sementara waktu. Dia dengan cepat mengikuti setelah Penatua dan bertanya, Dari mana asal surga sel surgawi? Siapakah Kaisar Surgawi dari surga selestial ekstrateritorial? Jika tidak ada orang lain yang mengetahuinya, Yang Mulialing pasti tahu. Petik 2. Kaisar Langit dari surga selestraterial adalah Penatua Yang Buta itu berbalik, wajahnya yang tua dan keriput menunjukkan ekspresi yang merupakan senyuman namun bukan senyum, tangisan namun bukan tangisan. Aliansi Surga, Yang Muliamu, Itu adalah aliansi surga yang Anda bangun. Bab 853 banding 853. Tubuh Kinmu membeku. Kaisar Langit dari surga selestial ekstrateritorial adalah aliansi surga. Apakah yang lebih tua buta berarti bahwa seseorang di aliansi surga adalah Kaisar Surgawi, atau apakah itu seluruh aliansi surga? Dia belum pernah memikirkan masalah ini sebelumnya. Mungkinkah ada kemungkinan bahwa Kaisar Selestial dari surga selestial ekstrateritorial bukan orang tetapi sekelompok orang, dan dalam kelompok orang ini, ada semua jenis perselisihan mengenai kepentingan. Jika tebakan ini ditetapkan, ia akan bisa menggambar garis besar era Kaisar Tinggi. Era Kaisar Tinggi disebabkan oleh Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi telah merawat anak-anaknya sendiri dan mendukung mereka untuk menciptakan era Kaisar Tinggi dan mendirikan Kaisar Langit Tinggi Surgawi, menjadikan mereka dikenal sebagai Kaisar Tinggi Utara. Di sisi lain, aliansi surga mendukung kelompok orang lain untuk menciptakan Kaisar Tinggi Selatan dan mendirikan Kaisar Langit Tinggi Selatan, yang menentang Kaisar Tinggi Utara. Perkelahian antara dua surga sel berlangsung selama 300 ribu tahun. Pada saat itu, langit seluar ekstrateritorial hanyalah pengamat, duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung. Pada saat itu, surga selestra teritorial masih naga langit surgawi. Setelah Langit Surgawi-Surgawi Naga Han menganeksasi surga surgawi-surgawi dan surga langit surgawi-surgawi, ia telah menjadi monster yang terlalu besar, dan para dewa kuno di surga selestial ini juga memiliki dewa yang diolah dari setengah dewa dan makhluk hidup setelah permulaan. Sementara itu, aliansi surga menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dan mereka menggunakan berbagai metode untuk secara bertahap menggantikan pilar langit surgawi ekstrateritorial, mengambil langit surgawi ekstrateritorial ke dalam kendali mereka. Semua dewa kuno merasa diri mereka dalam bahaya. Heaven Duque, Earth Count, mereka merasakan manfaatnya sendiri dipertaruhkan, dan mereka juga dalam bahaya digantikan. Struktur internal aliansi surga juga mulai retak karena penampilan kekuatan dan manfaat. Aliansi surga yang telah mengendalikan langit seluar ekstrateritorial juga berakhir dengan pandangan yang bertentangan yang tidak bisa ditengahi. Cita-cita Kaisar Tinggi Selatan adalah bahwa kehidupan manusia lebih besar dari surga, bahwa para dewa harus melayani rakyat juga. Di sisi lain, setelah aliansi surga di langit seluar ekstrateritorial menguasai kekuasaan dan otoritas yang tak tertandingi, Kaisar Tinggi Surgawi Selatan telah menjadi duri di mata mereka, menjadi raksasa yang telah mengancam kekuasaan mereka. Pandangan yang saling bertentangan meletus tepat setelah Ibu Pertiwi dihancurkan oleh aliansi surga. Dengan kematian Ibu Pertiwi, Kaisar Langit Utara Surgawi terhapus, dan membasmi Kaisar Tinggi Selatan menjadi misi nomor satu untuk aliansi surga. Pertempuran telah meletus tepat ketika Yang Mulialing sedang mencegat sungai Celestial untuk menguji seni surgawinya, yang berada pada kondisi paling sempurna. Jika Yang Mulialing tidak mati, Kaisar Tinggi Selatan Surgawi tidak akan dikalahkan. Keberadaan yang menakutkan itu berjuang untuk masuk ke dalam kabut dan membunuh Celestial Yang Mulialing. Pada saat yang sama, para dewa dari Surga Celestial ekstrateritorial menyerang Kaisar Tinggi Selatan Surgawi-Surga, yang mengakibatkan penghancuran total Surga Tinggi Surgawi-Surgawi. Ini adalah dugaan Kinmu. Meskipun masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, dia merasa bahwa dugaan ini kurang lebih mendekati kebenaran. Dia mengikuti Penatua Buta ke sisi Sungai Celestial lagi, dan Penatua Buta terus menyimpan mayat Yang Mulialing yang datang mengambang di sungai. Situasi yang persis sama terjadi, dan mayat Yang Mulialing berubah menjadi air jernih lagi. Kinmu tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, seni surgawi Yang Mulia, Yang Mulialing memungkinkan zat untuk tidak berubah, tidak meningkat dan tidak menurun. Bahkan jika dia mati, mayatnya akan lenyap dan berubah menjadi dia lagi, hidup kembali. Itu karena seni surgawinya tidak lain adalah zat yang tidak berubah. Anda tidak akan pernah mengumpulkan tubuhnya, itu hanya akan menjadi air di sungai. Dia yang sebenarnya telah berubah menjadi gumpalan zat abadi di Sungai Celestial. Dia sudah menjadi kabut di sungai. Dia tidak peduli apa yang kamu lakukan. Dia tidak peduli bahwa Anda sedang membangun batu nisan atau membuat makam untuknya. Jika seseorang memilih seseorang yang mengerti Yang Mulialing, orang itu pasti adalah Kinmu. Dia mengerti seni surgawi Celestial Ling yang paling, dan itu juga dia dan pendiri kaisar yang telah memberikan seni penciptaan yang belum mengambil bentuk untuk Celestial Venerable Ling. Seni surgawi Celestial Ling masih pada tahap pemula, dan itu juga selesai di bawah bimbingan Kinmu dan pendiri kaisar. Setelah Kinmu memasuki kapal hantu, itu juga Kinmu yang telah meminjam kekuatan keempat dewa untuk memecah seni surgawi Celestial Venerable Ling. Namun, seni surgawi Celestial Ling saat itu masih belum sempurna. Namun, dalam hal memahami seni surgawi Celestial Yang Mulialing, dia memang orang nomor satu. Di matanya, tetua buta yang menjaga di tepi sungai dan mengumpulkan tubuh Yang Mulialing adalah sesuatu yang sama sekali tidak perlu. Itu karena Yang Mulialing telah menyatu dengan seni surgawinya, dan dapat sepenuhnya dikatakan bahwa Yang Mulialing sudah menjadi seni surgawinya. Dia akan hidup abadi dalam seni surgawinya, mati dan hidup kembali, hidup kembali dan mati, berulang-ulang. Kinmu bahkan menebak bahwa kabut yang dia temui di sumber Surging River adalah seni surgawi Celestial Venerable Ling. Celestial Yang Mulialing yang membawanya kembali ke zaman kuno dan membawanya ke akhir era Kaisar Tinggi. Namun, Kinmu tidak tahu pada saat itu. Penatua yang buta selesai menggunakan semua peti mati batu dan mulai menyeret peti mati itu kembali untuk dimakamkan. Dia berkata dengan suara teredam, tidak ada yang peduli padanya, bahkan dia tidak peduli tentang dirinya sendiri. Guru hanya hidup untuk Dao, dia adalah orang yang murni, dia begitu polos sehingga hatinya hanya memiliki Dao. Dia tidak memiliki semua pemikiran kalian, dia tidak licik dan licik, dia tidak peduli tentang kekuasaan dan otoritas, dia bukan ancaman bagi semua orang, jadi mengapa dia harus mati? Kenapa dia tidak bisa dibiarkan hidup? Petik 2. Penatua buta ini sangat marah, dan dia mengangkat kepalanya ke melolong seperti binatang buas yang terluka. Mengapa orang yang murni harus mati? Mengapa kalian berdua, dua yang mulia, tidak mengambil inisiatif untuk memikul tanggung jawab? Mengapa anda harus kembali ke hari anda bertemu dengannya dan melemparkan tanggung jawab berat padanya? Rambutnya terangkat dari amarahnya, dan dia meraung dengan keras, tidak bisakah kalian berdua memikul tanggung jawab? Kenapa kamu harus pergi? Tidak bisakah anda berjalan menyusuri jalan setapak dengannya? Mengapa anda membiarkannya menghadapi bahaya sendirian? Dia tidak mengerti, yang muliamu. Dia benar-benar tidak mengerti. Dua garis air mata berdarah bergulir di wajah tuannya saat dia menarik peti mati. Suaranya perlahan-lahan menjadi lebih lembut dan lebih lembut. Kenapa aku harus menguburnya? Mengapa saya harus menjaga di sini berulang kali untuk menguburnya? Yang muliamu, apakah kamu tidak mengerti? Itu karena dia sudah mati. Dalam seni ketuhanannya, dia telah mati berulang kali. Apakah kamu tidak mengerti rasa sakit kematian? Dia telah mengalami kematian yang tak terhitung jumlahnya, jadi aku harus menguburnya yang tak terhitung jumlahnya. Itu karena setiap kematian sangat menyakitkan, setiap kematian adalah nyata. Dia harus melalui pengulangan yang tak terhitung jumlahnya seperti kematian. Kenmu tertegun, dan dia melihatnya pergi. Yaner terbang turun dari bahunya dan berubah menjadi seorang gadis cantik. Dia mengeluarkan sapu tangan sutranya untuk menghapus air mata dari wajahnya. Kenmu memaksakan senyum dan berkata, Aku baik-baik saja, terima kasih, kakak Yaner. Petik 2 Bentrokan keras datang dari ibu kota Jade, dan Raja Naga Tian tiba-tiba tertawa keras. Mengabaikan semua orang dan bergegas, dia melompat ke peti mati hitam di samping dermaga dengan suara keras dan berteriak, Harta benda surga wiling milikku sekarang. Ada harapan untuk kebangkitan ibu pertiwi sekarang. Naga tua ini membawa peti mati lain di bahunya dan dengan senang hati menyegelnya dan peti mati ini ke dalam peti mati yang ditangguhkan. Harta yang mulia ling benar di peti mati ini. Tawa Raja Naga Tian datang dari dalam peti mati, dan Kinmu tiba-tiba mendengar tawanya menjadi tangisan yang menyedihkan. Peti mati yang ditangguhkan kemudian bergetar keras, menyebabkan permukaan sungai Celestial bergoyang tidak menentu, menimbulkan gelombang besar. Segera, darah segar mengalir keluar dari peti mati yang tergantung, dan peti mati itu perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Sudut-sudut mata Kinmu berkedut, dan dia melihat peti mati yang mengambang di atas permukaan sungai. Olah langit Numinous di ibu kota Giok berantakan, dan itu sudah diratakan dengan tanah. Setengah dewa yang dibawa Raja Naga Tian benar-benar mati, dan pelayan yang dibawa Yan Kiling dan Muki Ubai juga terluka parah oleh Raja Naga Tian. Mereka semua runtuh di tanah. Di reruntuhan Numinous Sky Hall, beberapa sosok dengan tergesa-gesa terbang hanya untuk melihat permukaan sungai Celestial yang berubah menjadi lautan darah. Darah berwarna merah menyembur keluar dari peti mati yang tergantung dan mewarnai permukaan sungai dengan warna merah. Hati semua orang terlonjak, dan tiba-tiba, peti mati yang ditangguhkan itu terbuka dengan suara kelak. Ada peti mati di dalam peti mati, dan peti mati yang dibawa Raja Naga Tian ke peti mati yang ditangguhkan itu tiba-tiba berdiri tegak di dalam. Peti mati ini sudah dibuka, dan di dalamnya gelap gulita. Yang bahkan lebih menakutkan adalah suara menggerogoti datang dari dalam seolah-olah ada sesuatu yang menggerogoti sesuatu. Tiba-tiba, darah keluar dari peti mati ini seperti banjir, dan darah itu menyembur ke segala arah. Sungai Surgawi yang sudah dicelup merah menjadi lebih merah. Buk! Kepala naga besar terbang keluar dari peti mati tegak itu dan menabrak permukaan sungai sebelum perlahan-lahan tenggelam. Itu adalah kepala Raja Naga Tian. Di tepi sungai, sudut-sudut mata Sing An berkedut keras, dan dia mengangkat dadanya untuk perlahan-lahan bergerak mundur. Yang Mulia Yu, Yan Kiling, dan Mu Ki Ubae juga diam-diam pindah kembali. Dalam pertempuran itu sebelumnya, karena kemampuan mereka jauh lebih rendah daripada Raja Naga Tian dan yang lainnya, mereka diabaikan oleh Raja Naga Tian dan sebagai gantinya selamat. Namun, peti mati yang mereka perjuangkan malah memberikan mereka kedinginan tulang sekarang. Tiba-tiba, cakar yang ditutupi rambut hijau membentang keluar dari peti mati, dan cakar di bawah rambut hijau tampaknya dilemparkan ke dalam emas dan tembaga. Wajah semua orang berubah drastis. Pada saat ini, sesosok terbang keluar dari peti mati itu, dan jubah compang kemping menutupi seluruh langit di atas sungai Celestial. Itu adalah mayat kaisar yang sangat kuat yang telah dibudidayakan menjadi iblis mayat di peti mati. Mulutnya penuh dengan gigi tajam, dan daging Raja Naga Tian masih menggantung dari sisi mulutnya. Gas mayat yang meluap menyebar melalui langit surgawi yang sunyi senyap ini. Iblis mayat itu terbang menembus langit seperti cahaya dan kilat saat dia bergegas ke arah mereka. Yan Kiling menjerit, dan beberapa pelayan di samping mereka langsung bergegas ke langit untuk menghadapi mayat kaisar itu. Pelayan ini bisa berbenturan langsung dengan Raja Naga Tian, dan meskipun mereka terluka parah, mereka tetap hidup. Kemampuan mereka sangat luar biasa, namun mereka ditangkap oleh mayat kaisar itu satu persatu untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Semua orang dengan tergesa-gesa berpencar dan melarikan diri. Iblis mayat itu tersenyum aneh, dan jubah merahnya berkibar di tiup angin. Tiba-tiba turun dari langit, dan jubahnya yang compang kemping menutupi sebagian besar istana. Itu meraih pembantu yang berusaha melarikan diri. Jeritan datang dari tempat jubah tertutup, dan kemudian jeritan meredah. Jubah melonjak sekali lagi dan menutupi langit. Iblis mayat itu mencari-cari nafas manusia yang hidup di langit. Kakak senior. Penatua yang buta meletakkan kapak dan pahatnya sebelum mengangkat kepalanya untuk berteriak keras. Kakak senior. Kamu sudah mati? Kembalilah ke tempat seharusnya. Petik 2. Setan mayat dihidupkan kembali dari kaisar tinggi surgawi mendengarnya dan segera menerkamnya. Kesombongannya meluap, dan dia benar-benar seorang kaisar tinggi surgawi di alam kaisar. Penatua yang buta mengangkat kapaknya di satu tangan dan pahat di tangan yang lain. Dengan suara keras, kapak besar itu menamparkan pahatnya. Seberkas cahaya meledak dari pahat dan melesat ke depan untuk memaku ke jantung alis setan mayat itu. Seolah-olah iblis mayat itu telah menderita pukulan berat, dan ia terbang kembali untuk mendarat ke peti mati kaisar di permukaan sungai Celestial. Tutup peti mati dari peti mati kaisar ditutup. Penatua yang buta menyingkirkan kapak dan pahatnya. Dia mulai mengayunkan rantai, yang menjadi semakin lama, menyapu peti mati kaisar itu. Tetua buta mengayunkan peti mati kaisar dan memberikan sentakan untuk mengirim peti mati ini ke runtuhan Numinous Sky Hall. Ketika peti mati sang kaisar mendarat di tanah, batu bata yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit. Balok berukir dan kasau yang dicat merekonstruksi diri mereka sendiri dan berubah menjadi Numinous Sky Hall yang berdiri tegak di ibu kota jade yang dipenuhi peti mati batu dan batu nisan batu. Semua orang yang saat ini melarikan diri baru saja pulih dari keterkejutan mereka, dan mereka masih merasakan ketakutan yang masih ada. Kinmu memandang tua yang buta dan sangat heran. Penatua buta ini tidak ada yang istimewa untuk dilihat, namun budidayanya tidak terukur. Dia tidak kalah dengan keberadaan di alam tahta kaisar. Yang mulia Yu, berjalan menuju penatua yang buta, dan tatapannya goyah. Kamu adalah murid yang mulia Ling, Yi Xisheng. Kamu masih hidup? Kamu telah menjaga di sini selama ini. Penatua yang buta mengabaikannya dan terus mengangkat kapak dan pahatnya. Yang mulia Yu, tersenyum dan berkata, Kamu memiliki kemampuan, jadi mengapa kamu harus melubangi dirimu di tempat terpencil seperti itu? Celestial Venerable Ling memotong sebagian sungai Celestial dan menggunakan dirinya untuk menggantikan bagian itu, mengubah dirinya menjadi substansi sungai Celestial. Seni surgawinya sangat indah, dan bahkan saya penuh kekaguman. Anda adalah muridnya, jadi Anda pasti telah mempelajari beberapa seni surgawinya. Surga Celestial membutuhkan talenta seperti Anda. Petik 2 Penatua yang buta menghentikan ketukannya dan berbalik untuk memandang padanya. Dia bertanya dengan kaku, Paman senior saya yang manakah Anda? Karena kamu tahu guruku telah menjadi substansi dari sungai surgawi, mengapa kamu harus datang? Yang mulia Yu, berkata sambil tersenyum, Aku di sini hanya untuk melihatnya, untuk melihat apakah dia benar-benar mati. Petik 2 Bisakah kamu merasa tenang sekarang? Tanya si Penatua yang buta. Yang mulia Yu, berkata, Tentu saja. Petik 2 Penatua yang buta mengencangkan cengkeramannya di kapaknya. Dia tiba-tiba melonggarkan cengkeramannya dan berkata dengan acuh tak acuh, Paman senior, pergi, jangan datang dan mengganggu kedamaian dan ketenangan kita. Petik 2 Yang mulia Yu, tertawa keras. Penatua yang buta, menatapkinmu dan dengan dingin berkata, Yang muliamu, pergi juga. Bawa mereka semua, kalian tidak dibutuhkan di sini. Petik 2 Kinmu menghela nafas gemetar, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Jangan khawatir, aku akan menyelamatkan Celestial Venerable Ling. Saya selalu menepati janji saya. Dia berbalik dan berjalan menuju peti mati gantung yang mengapung di sungai Celestial. Di belakangnya, suara ketukan terdengar lagi, dan dia tidak tahu apakah si tua buta mendengarnya. Bab 854 Kinmu kembali ke peti mati yang ditangguhkan, dan Xing An juga berjalan masuk dengan peti. Dia melirik, Yang mulia Yu, Yan Kiling, dan Mu Kiubai, yang telah melompat ke peti mati juga. Penatua yang buta tidak menyambut siapapun, jadi mereka hanya bisa pergi. Tiba-tiba, kepala naga berdarah melayang dari air dan melompat ke peti mati. Itu adalah Raja Naga Tian, dan dia hanya ditinggalkan dengan kepala setelah digerogoti setan mayat. Namun dia sebenarnya belum mati dan bertahan sampai nafas terakhirnya. Raja Naga Tian menatap mereka dengan kejam saat dia bersembunyi di sudut untuk menghela nafas. Dia mengawasi semua orang, dan gas mayat menyebar dari wajahnya. Iblis mayat yang ditransformasi dari mayat kaisar memiliki racun mayat yang sangat kuat, dan saat ini menyerang otaknya, menodai roh primordialnya. Peti mati yang ditangguhkan ditutup dengan kelak. Di luar peti mati, terdengar suara air mengalir lagi. Sebelumnya, ada banyak orang yang memasuki peti mati gantung, dan hanya beberapa dari mereka yang selamat. Banyak orang telah kehilangan nyawa dalam perjalanan untuk memecahkan segel di Valengat Valley, beberapa bahkan meninggal karena perselisihan internal, dan beberapa dimakan oleh iblis mayat. Yan Kiling awalnya memiliki banyak pelayan di sampingnya, dan sekarang hanya ada satu yang tersisa. Selanjutnya, luka-lukanya agak parah. Namun peti mati ini masih penuh bahaya. Raja Nagatian saat ini sedang berasimilasi dengan racun mayat dari mayat kaisar, dan meskipun hanya kepalanya yang tersisa, dia masih terengah-engah dengan napas mayat. Raja Nagatian, kamu akan berubah menjadi mayat. Petik 2 Naga Kilin tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dan mengingatkannya dengan lembut. Kultus Master terampil dalam seni penyembuhan, dia mungkin dapat membantu Anda menyingkirkan racun mayat. Petik 2 He he, kamu ingin membunuhku. Kepala Raja Nagatian terengah-engah. Arus udara masuk ke mulutnya dan keluar dari lehernya, menyebabkan gas mayat hijau menyelimuti dirinya. Naga suci ini sangat waspada, dan dia mencibir. Kamu tidak bisa membunuhku, jadi kamu mencoba meracuniku. Tidak semudah itu. He he. Naga Kilin mengerutkan kening dan menatap Kinmu. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa menyelamatkannya. Bahkan aku tidak bisa menyelesaikan racun mayat-mayat seorang kaisar. Jika itu adalah apotek kakek, mungkin masih ada harapan. Petik 2 Naga Kilin merasa sedih. Raja Nagatian telah menghormatinya dengan kebaikannya dan membantunya menyelesaikan tekniknya. Dia benar-benar ingin menyelamatkan naga surgawi ini, tetapi jika Kinmu tidak berdaya, dia secara alami tidak memiliki sarana untuk itu. Raja Nagatian masih mengeksekusi kekuatan sihirnya dan mencoba menyingkirkan gas mayat, tetapi semua orang di peti mati dapat dengan jelas melihat kivitalnya secara bertahap berubah menjadi susu. Itu menjadi cairan serous berwarna hijau. Krone art surgawi dari kivitalnya juga dinodai oleh racun mayat, dan mereka dipecah satu per satu. Sing An merasakan dingin yang menusuk tulang, dan dia membawa dadanya untuk meninggalkan pavilion tanpa suara. Dia mundur ke dalam kegelapan dan menghilang. Dua mata naga besar dari Raja Nagatian sudah menjadi berwarna putih. Pupil matanya telah menghilang, namun dia masih berkedip seolah dia bisa melihat sekelilingnya. Yang Kiling dan Muki Ubae merasakan sedikit ketakutan, dan mereka juga bergerak kembali diam-diam, menghilang ke dalam kegelapan. Kin Mu mengisyaratkan ke Kilin Naga, dan Kilin Naga buru-buru mengikutinya. Yan Er berubah menjadi burung gereja hijau dan berdiri di atas kepala Naga Kilin ketika mereka berjalan menuju kegelapan tanpa suara. Yang Mulia Yu juga telah meninggalkan tempat ini dan bersembunyi di suatu tempat. Aku melihat kalian. Cairan mayat mengalir keluar dari mulut Raja Nagatian, dan dia terus menatap dengan mata tanpa murid. Dia berteriak, Saya melihat kalian, jangan berpikir untuk melukai saya. Fuh, fuh, aku melihat kalian. Dia tidak memiliki nafas tersisa, dan setelah beberapa saat, kepala naga besar ini terbang diam-diam. Kepala itu diselimuti kabut hijau, dan itu mengeluarkan suara aneh saat tertawa. Aku melihat kalian. Dia terbang ke kegelapan dan tertawa. Aku melihat kalian. Di mana anda menyembunyikan tubuh saya. Begitu aku menangkap dan memakanmu, tubuhku akan bisa tumbuh kembali. Hehehe. Petik 2 Ruang di dalam peti mati yang ditangguhkan itu sangat luas. Ketika mereka pertama kali jatuh ke peti mati yang ditangguhkan, mereka telah jatuh untuk beberapa waktu sebelum mereka mencapai dasar. Baru sekarang Kinmu meraba-raba maju dalam kegelapan, dia menyadari bahwa ruang di dalam peti mati yang ditangguhkan bahkan lebih besar dari imajinasinya. Peti mati yang ditangguhkan adalah alat transportasi, alat untuk menerima yang mulia surga di mana celestial yang mulia ling dimakamkan, namun, peti mati yang ditangguhkan ini dibangun oleh orang tua yang buta. Kemampuan orang tua buta itu tak terukur, dan dia telah mengubah ruang di dalam peti mati yang ditangguhkan menjadi ruang yang luas. Kinmu berjalan dalam kegelapan untuk waktu yang sangat lama, namun dia masih belum mencapai perbatasan. Fatih Dragon, bisik Kinmu. Tidak ada suara di belakangnya. Kinmu heran, dan dia buru-buru berhenti. Hatinya bergerak, dan kivitalnya berubah menjadi bola api untuk bersinar di sekelilingnya. Naga Kilin dan Yaner benar-benar menghilang ke dalam kegelapan. Tempat ini terlalu gelap, tidak ada cahaya, jadi dia tidak memperhatikan kapan Naga Kilin telah menghilang. Keringat dingin muncul di dahi Kinmu, dan dia berpikir, dia memiliki Yaner di kepalanya, Fatih Dragon akan baik-baik saja. Tepat pada saat ini, tawa memutar dan aneh Dragon King Tian terdengar. Saya melihat Anda. Kinmu buru-buru memadamkan apinya dan mengeksekusi teknik ilusi pantom, mengubah tubuhnya menjadi bayangan hitam di tanah. Suara mendesing. Kepala besar Dragon King Tian bergoyang ketika melewatinya, dan matanya bersinar dengan sinar hijau subur. Dia terbang ke tempat lain. Kinmu menghela nafas lega, dan bayangannya berdiri. Dengan gemetar, bayangan yang tidak memiliki ketebalan tiba-tiba membengkak, dan tubuhnya dipulihkan. Saya melihat Anda. Tawa aneh Raja Nagatian datang dari jauh, dan tiba-tiba, ada jeritan yang menyedihkan. Dia tidak tahu siapa yang menderita dari serangan ganas itu. Kinmu menenangkan diri, dan kepala besar Raja Nagatian terbang semakin jauh. Akhirnya, tawanya tidak lagi terdengar. Keheningan memenuhi lingkungan. Kinmu mengeluarkan pelet pedangnya, dan hatinya bergerak sedikit. Pelet pedang tiba-tiba rusak dan berubah menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya untuk terbang diam-diam di sekitarnya, meliputi radius 300 meter. Dia terus merabah-rabah perlahan dalam kegelapan, dan pedang terbang juga bergerak bersama dengan tubuhnya. Pedang terbang ini bergerak ke atas dan ke bawah, sedangkan formasi yang mereka bangun juga berubah terus-menerus. Dan pada saat ini, sesosok berjalan keluar dari sisi pavilion dan pindah ke pavilion. Mu Ki Ubae melihat sekeliling dan menghela nafas. Dragon King Tian telah berubah menjadi mayat dan mengejar pembantuku, jadi dia mungkin tidak akan kembali ke pavilion ini dalam waktu dekat. Ini adalah tempat teraman. Siapa di sana? Petik 2 Dia tiba-tiba berbalik dan dengan gugup melihat kegelapan. Dalam kegelapan, langkah kaki yang tak terlihat terdengar, dan seorang pemuda membawa peti muncul di depan matanya. Mu Ki Ubae menghela nafas lega sebelum tersenyum dan berkata dengan santai, jadi itu ahli di samping yang muliamu. Anda benar-benar bersembunyi di dekat saya, Anda pasti berpikir bahwa tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Sepertinya Anda memiliki kecerdasan juga. Petik 2 Tubuhmu sangat bagus, aku sangat menyukainya. Petik 2 Sing An meletakkan dadanya dan memeriksanya dengan tatapan penuh semangat, seolah dia mengagumi sebuah karya seni. Dada terbuka secara otomatis dengan klak, dan Sing An masih memiringkan kepalanya dan memeriksa Mu Ki Ubae. Pandangannya menjadi lebih dan lebih kuat. Mu Ki Ubae sangat tidak nyaman dari tatapannya, dan dia mencibir. Kamu dan aku bentrok di Numinous Sky Hall sebelumnya, dan aku harus mengakui bahwa kamu memang sangat kuat. Namun, Anda tidak akan mengharapkan saya menjadi murid Kaisar Langit Dewa Kuno. Saya telah berkultivasi bersama Yang Mulia Kaisar Langit sejak saya masih muda, dan saya tahu semua dao besar di dunia dengan hati. Menantang saya hanya mencari kematian Anda. Petik 2 Sing An terus mengamatinya dan menganggupkan kepalanya berulang kali sambil bergumam. Murid Kaisar Surgawi, tidak heran tubuh jasmani Anda begitu baik, roh primordial Anda juga sangat kuat. Untuk berurusan dengan Anda, saya perlu menggunakan kartu truf saya. Chult Master Kin selalu merasa bahwa saya telah mengambil jalan yang salah dengan mencuri anggota tubuh orang lain untuk keabadian saya. Saya diteriaki dan diburu kemanapun saya pergi, tetapi mereka tidak mengerti saya. Petik 2 Tidak ada banyak koleksi yang tersisa di peti karena sebagian besar dari mereka telah hilang di Valen God Valley, tetapi pada saat itu, aura mengerikan menyebar dari dada. Sing An tersenyum sedikit dan berkata, mereka pikir aku melakukannya untuk keabadian, tapi itu hanya mimpiku ketika aku tidak bisa menjadi dewa. Sekarang saya memiliki mimpi yang lebih tinggi. Petik 2 Dari dada, tubuh besar secara bertahap merangkak keluar, dan itu adalah raksasa yang dibentuk oleh lengan, kepala, dan bagian tubuh dari puluhan dewa sejati. Raksasa itu merayap di sana, dan kepalanya menatap Muki Ubay dengan penuh semangat. Sing An berdiri di atas tubuh dewa iblis ini dan memandang Muki Ubay sebelum berkata dengan lemah, aku akan menjemputmu. Petik 2 Raksasa ini melonjak ke langit dan menerkam Muki Ubay. Pikiran Muki Ubay linglung. Dao apa ini? Dao seperti itu tidak pernah dicatat dalam berangkas harta kaisar surgawi. Dalam kegelapan, Kinmu mendengar fluktuasi seni surgawi yang datang dari arah pavilion, dan hatinya sedikit bergerak. Dia segera menuju ke arah gerakan ombak. Tiba-tiba, dia berhenti mengikuti jejaknya. Ada juga seni surgawi yang meledak di depannya dan bersinar terang. Mother Earth Dao 3 Suara Yan Kiling terdengar. Dao Sun Soverein Besar Permaisuri Surgawi Dao 2 Surga 16 Dao Siapa sebenarnya kamu? Bagaimana kamu bisa mengendalikan aturan Dao Besar ini? Petik 2 Balok cahaya terang merobek kegelapan, dan Kinmu melihat ke atas untuk melihat Yan Kiling dan Yang Mulia Yu. Kultivasi Yan Kiling sangat kuat. Ketika dia dan Yan Kiling bertempur, dia hampir dipukuli sampai mati olehnya. Yan Kiling telah belajar dari kaisar langit dewa-dewa kuno, dan leluhur Dao seharusnya memilah-milah semua Dao Besar di dunia, menyerahkannya kepada kaisar dewa langit kuno ini. Itu sebabnya Yan Kiling akrab dengan semua Dao Besar. Poin yang paling penting adalah masih Yan Kiling menerima ajaran sejati kaisar surgawi dan menumbuhkan seni surgawi besar Dao Kaisar Langit yang memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Namun, Yang Mulia Yu, di depannya bahkan lebih mengerikan. Yan Kiling hanya akrab dengan seni surgawi dari semua jenis grit Dao, sementara Yang Mulia Yu dapat dengan bebas menggunakan seni surgawi dari semua Dao Besar. Setiap dari mereka sangat indah, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang menakutkan. Seolah-olah dewa kuno mengeksekusi mereka secara pribadi di dunia yang sama. Yan Kiling jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan tiba-tiba dia meraung keras untuk akhirnya mengeksekusi seni surgawi kaisar dewa surgawi yang agung dari Dao Wan. Pada saat ini, aturan Dao meledak seolah-olah kaisar surgawi telah turun secara pribadi. Gelombang mengerikan menerjang ke arah Celestial Venerable Yu. Pada saat yang sama, Yang Mulia Yu juga mengeksekusi seni surgawi besar yang sama dari Dao Wan. Di mata Yan Kiling yang ketakutan, dua seni surgawi besar Dao Wan bertabrakan. Dalam sekejap, cahaya terang muncul dari seni surgawi, menerangi radius beberapa ratus mil. Yan Kiling batuk darah dan jatuh ke belakang. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi burung gereja hitam dengan perut putih untuk mengepak. Yang Mulia Yu, mengambil dua langkah untuk mengejarnya, tapi dia tiba-tiba berhenti untuk memandang Kinmu. Tatapan Kinmu bertemu tatapannya, dan seolah-olah dua tangan tak terlihat saling bertabrakan dengan kejam di udara. Ini menyebabkan udara di antara mereka berdua bergerak dan menaikkan angin kencang. Aku melihat kalian, hehehe. Di udara, kepala besar terbang dengan cepat. Kinmu mengulurkan tangannya sebagai undangan, dan Yang Mulia Yu, tersenyum tipis. Keduanya berjalan maju. Cahaya dari seni agung Dao Wan memudar, dan keduanya menghilang ke dalam kegelapan. Namun, mereka masih terus berjalan maju. Bau busuk mayat menyerbu, dan kepala besar Raja Nagatian terbang dari langit. Dia tertawa kecil dan berkata, Aku melihatmu. Kinmu dan Yang Mulia Yu, terus berjalan ke depan, dan Yang Mulia Yu, meletakkan tangannya di belakang punggungnya untuk berjalan ke dalam kegelapan. Saat itu, dalam pertempuran Jade Pool, kamu mengejutkan dunia dengan art divinemu yang tak tertandingi, itu benar-benar mengagumkan. Memikirkan kembali sekarang, seni surgawi Anda masih dapat dianggap tidak buruk. Saya sudah bertemu Celestial Kin yang Mulia setelah dia dewasa, dia bisa menekan dunia dengan tekniknya. Namun, sangat disayangkan waktu yang dia tanam terlalu pendek. Petik 2 Langkah kaki kinmu stabil, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Kamu hanya meminjam tubuh yang tidak sempurna untuk maju sekarang, kultivasi dan kemampuanmu tidak kuat sama sekali. Membunuhmu bukan masalah bagiku. Petik 2 Yang Mulia Yu, tertawa dan berkata, Anda mengira seni surgawi dari surga Celestial selalu membeku dan tidak maju. Kamu terlalu naif. Seni surgawi di langit surgawi telah maju ke langkah yang tidak bisa Anda bayangkan. Sudah sejuta tahun, Yang Muliamu. Sudah sejuta tahun sejak Anda menjadi pahlawan di pertemuan Jadepool. Anda tidak tahu bagaimana seni surgawi berkembang dalam jutaan tahun ini. Petik 2 Dia mencibir. Kamu masih terserap dalam kemuliaanmu dari sejuta tahun yang lalu. Katak di dasar sumur itulah yang menggambarkan Anda. Petik 2 Suara mendesing. Kepala naga besar bergegas di antara mereka. Raja Nagatian mengeluarkan gas mayat hijau yang subur. Salah satu bola matanya melihat ke kiri, dan yang lainnya menatap ke kanan, sementara cairan mayat bau keluar dari mulutnya saat dia terkekeh. Aku melihat kalian berdua. Kin Mudan, Celestial Venerable Yu, meledak pada saat yang sama dan menyerang satu sama lain di kepala besar naga mayat. Bab 855 Kepala Raja Nagatian sangat besar, dan ditangguhkan di udara di antara mereka berdua. Kepala Raja Naga sudah menjadi zombie, warnanya hijau subur, dan bahkan helai jenggot naganya sekarang berwarna hijau dan ditutupi cairan mayat. Seni surgawi Kin Mudan, yang mulia Yu, meledak di kedua sisi kepala Raja Nagatian. Kin Mu mengangkat tangannya dan meraih pedang terbang yang mengelilinginya, menusuk ke depan. Banyak pedang terbang yang telah mengelilinginya mengikuti gerakan pedang ini dan terbang menuju kepala Raja Nagatian. Setiap pedang terbang tercemar racun mayat. Ketika pedang terbang Kin Mu mencapai sisi lain kepala Raja Nagatian, kelompok pedang hijau telah berubah menjadi formasi pedang dan menelan, Yang Mulia Yu, di dalam. Pada saat yang sama, Yang Mulia Yu, langsung mengeksekusi seni surgawi dari Jalan Surga, 49 Surgawi Dao. Dia memupuk 49 jalur, mengubahnya menjadi 49 bentuk seni surgawi yang berbeda. Surga Adipati Suandu memiliki banyak dewa iblis yang hidup di tubuhnya, dan melalui pengamatan dan pengukuran siang dan malam, seni surgawi jalan surga telah dipelajari secara menyeluruh oleh surga selestial. Tubuh surga duke telah dibangun oleh surga selestial, dan jalur surgawi seni surga juga telah diturunkan. Kin Mu hanya bisa menyimpulkan dao besar api surgawi dari kristal prisma api surgawi, namun langit surgawi sudah lama mampu menurunkan tao surgawi lainnya. Satu-satunya kekurangan adalah bahwa dao surgawi dari surga langit dibangun semata-mata dari aljabar makroskopis, dan tidak memiliki tingkat konstruksi mikroskopis. Seni surgawi-surgawi dao, Celestial Yang Mulia Yu, telah terbelah menjadi berbagai bentuk. Ada jaring surgawi, menara api surgawi yang mengkristal, kapal selestial, monumen surgawi, kubah surga, hari yang seperti matahari, malam yang seperti bulan, dan jurang langit. Berbagai seni surgawi-surgawi tiba-tiba berkumpul bersama, berubah menjadi mudra tunggal. Rune Rumit yang membentuk seni surgawi benar-benar langsung menembus kepala Raja Nagatian, seolah-olah tidak ada hambatan di depan mereka, dan mengarah langsung ke Kin Mu. Seni surgawi keduanya tidak bertemu, sebaliknya, mereka bertujuan untuk menyerang tubuh sebenarnya dari lawan mereka pada kesempatan pertama, bertujuan untuk menghabisi lawan di serangan pertama. Kepala Raja Nagatian masih berada di antara mereka berdua, dan meskipun dia sekarang kacau setelah reanimasi, tingkat kultifasinya masih tetap. Jika dia bergerak pada mereka, tidak ada yang bisa menangkisnya, jadi itu adalah strategi terbaik untuk menghabisi lawan terlebih dahulu agar bisa mundur dengan aman. Mudra Dao surgawi seolah-olah surga duke telah membuat penampilan pribadi, itu mengeluarkan aura kemegahan dan kekuatan surgawi yang tak tertandingi. Di sisi lain kepala Raja Nagatian, Kin Mu menghadapi langsung seni surgawi Great Heavenly Dao. Dia merobek daun willow dari jantung alisnya, membuka mata ketiga. Tatapannya sedalam jurang. Di mana aku berada, ini Yudhu. Kisetan buas Yudhu melonjak maju, dan pada saat itu, Kin Mu merasa seolah-olah dia sedang tenggelam di tengah-tengah kegelapan Yudhu. Nyala api berkobar di atas kepala Kin Mu, itu adalah tanduk iblis yang dibentuk oleh Yellow Springs. Dia seperti kaun bumi yang muncul dari Yudhu, meningkatkan Dao besar Yudhu. Aturan-aturan Dao besar Yudhu berubah menjadi rantai yang tak terhitung jumlahnya yang melilit tubuhnya. Dengan rantai di sekelilingnya, Kin Mu merentangkan tangannya dan mengambil mudra Dao surgawi. Di sisi lain, kekuatan formasi pedang meledak. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya melompat dengan frekuensi aneh, dan setiap teknik yang dieksekusi adalah bentuk kedua dari Kalamiti Swat, Rising Kalamiti. Selain itu, pedang terbang menghilang dan muncul kembali secara tak terduga, mengelompokkan ke dalam formasi yang berbeda. Pedang Dao Kin memiliki dua bagian, membuka bencana dan meningkatkan bencana, dan pemahamannya tentang prinsip-prinsip Swat Dao yang terkandung di dalamnya sangat berbeda. Awalnya, pedang bencana pembukaan dan pedang bencana penggalangan sangat mudah, prinsip-prinsip di dalamnya sangat kompleks, tetapi gerakan pedang itu sangat sederhana. Sekarang, bentuk Rising Kalamiti Swat yang dieksekusi oleh salah satu pedang terbang tetap sederhana, namun ketika gerakan pedang Rising Kalamiti dikelompokkan bersama dengannya, itu menjadi formasi pedang yang sangat rumit. Bukan hanya itu, setiap formasi pedang yang muncul setelah setiap gerakan pedang berbeda dari yang lain. Ini adalah hasil studi Kinmu tentang reformasi perdamaian abadi di bawah bimbingan blind. Reformasi perdamaian abadi telah mencapai banyak prestasi di jalur formasi, dan ini dibangun di atas fondasi pencapaian keterampilan formasi era pendiri Kaisar. Buta melambangkan keberhasilan keterampilan pembentukan perdamaian abadi. Dia memimpin reformasi jalur formasi perdamaian abadi, mengumpulkan orang-orang benar dan menggunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, Kinmu menggunakan jalur formasi pada gerakannya sendiri dan seni surgawi, menambahkan transformasi pada pembentukan pedang bencana Rising Kalamiti. Terperangkap dalam formasi pedang Rising Kalamiti yang selalu berubah, aura, yang mulia Yu, berubah tiba-tiba. Sebuah jembatan surgawi membentang melintasi langit di belakangnya, dan roh purbanya mengjulang di ujung jembatan surgawi, berdiri di depan gerbang surgawi selatan. Di belakangnya, lapisan istana surgawi muncul, membentuk surga surgawi yang tak terbatas, sinar emas yang cemerlang menembus langit. Dari 36 surga dan 72 balai langit surgawi, aula tertinggi adalah aula langit Numinous. Ada lapisan cahaya yang memancar darinya, dengan fenomena tak terhitung berputar di sekitarnya. Mereka berubah menjadi tampilan kaisar langit kuno yang gigi duduk dalam posisi lotus. Yang tertinggi dari 10.000 jalan, konvergensi 10.000 jalan menjadi satu. Yang Mulia Yu, mengangkat tangannya, pertemuan muderanya dengan formasi pedang Raising Kalamiti Kinmu. Formasi pedang meledak dengan kekuatan, namun ketika dihadapkan dengan seni surgawinya, formasi pedang menjadi macet, dengan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya berhenti. Formasi pedang langsung terlempar ke dalam kekacauan. Seni surgawi, Yang Mulia Yu, meledak, menghancurkan dan menghancurkan banyak pedang terbang dari formasi pedang. Setelah menembus formasi, Yang Mulia Yu, melompat ke udara, hanya untuk melihat jenggot naga hijau subur Dragon King Tian melengkung ke arahnya dan terbang melewatinya dengan selisih yang sempit. Di sisi lain, Kinmu telah berhasil menghancurkan seni surgawi Great Heavenly Daonya. Segera berbalik, Kinmu meratakan tubuhnya, berdiri di sana seperti garis hitam, menyatu dengan kegelapan. Jenggot naga tebal Dragon King Tian lewat tanpa menyentuhnya. Bola mata dari kepala besar Raja Naga berguling-guling, berhenti sebelum garis hitam ini namun masih tidak dapat melihat di mana Kinmu berada. Kinmu telah mempelajari langkah ini dari Pangong So, di jalan untuk melarikan diri dan menyamar, Pangong So tak tertandingi dalam keterampilannya. Oh ya, kamu masih anak Yudhu. Petik 2 Di atas kepala Raja Naga Tian, Yang Mulia Yu, dengan cepat berlari mendekat, tertawa. Menggunakan Great Dao of Yudhu untuk memerangi Heavenly Dao adalah permainan anak-anak bagimu. Petik 2 Jenggot Raja Naga Tian berhenti mengejar Kinmu, menusuk ke arah, Yang Mulia Yu, di atas kepalanya sebagai gantinya. Yang Mulia Yu, bergerak seperti hantu, menghindari serangan Jenggot Naga. Jenggot Naga mampu bertukar antara lunak dan keras, dan berhasil menembus sisik naga, mengungkapkan daging busuk di bawah sisik. Pada saat yang sama, pedang terbang yang tersebar datang berdesis, dan satu telapak tangan terulur dari garis hitam, menyerang pedangnya dengan keras. Racun mayat terbang dari permukaan pedang, mengungkapkan tubuh sejati pedang terbang yang berkilau. Suara berisik berlanjut, pedang terbang itu berubah menjadi pelet pedang, dan Kinmu meraihnya di tangannya. Kepala Raja Naga Tian menerjang ke arahnya, mulut terbuka lebar. Udara mayat berbau amis keluar, dan dia pergi untuk menelan Kinmu dalam satu bit. Namun, dalam sepersekian detik bahwa Kinmu memasuki mulutnya, tanda teleportasi pecah. Ketika Raja Naga Tian menutup mulutnya, cahaya teleportasi muncul, dan Kinmu telah menghilang. Pada saat berikutnya, cahaya terang tiba-tiba muncul di belakang, Yang Mulia Yu, yang masih berlari di atas kepala Raja Naga Tian, dan Kinmu menikam ke arah belakang hatinya. Tubuh Yang Mulia Yu berubah dengan cepat, ia memiliki kepala seekor burung dan tubuh manusia, dan lingkaran cahaya matahari besar muncul di belakang kepalanya. Matahari besar turun, dan pedang Kinmu menusuk ke cahaya matahari. Pedang surgawi itu langsung terbakar merah panas, dan cairan logam menetes darinya. Kinmu mengerahkan kekuatan di kedua kaki dan menusuk lurus ke depan dengan pedangnya. Mendengar ini, Yang Mulia Yu berlari kencang ke depan. Keduanya berlari melintasi kepala Raja Naga yang dihidupkan kembali, dan setiap langkah sangat berat bagi mereka. Tubuh Kinmu bergetar, dan dua kepala dan empat lengan dengan cepat tumbuh. Telapak tangannya selalu berubah, akhirnya berubah menjadi jari pedang saat masing-masing menyentuh jantung alisnya. Bentuk pertama Kalamiti Swat membuka Kalamiti. Dia menunjukkan jari pedangnya, dan tiga dari mereka menyentuh pedang surgawi. Kekuatan pedang surgawi segera meledak. Yang Mulia Yu mendengus, saat halo matahari telah ditembus. Dia tiba-tiba mengubah tubuhnya lagi, kali ini berbentuk Dewi. Unggungnya awalnya menghadap Kinmu, tapi seketika dia berubah menjadi Dewi, kepala, tubuh, dan anggota tubuhnya benar-benar berubah mundur, dan dia sekarang menghadap Kinmu secara langsung dalam bentuk yang aneh ini. Tangan, her, meraih pedang surgawi yang telah menembus ke dadanya, dan ruang antara kedua tangan berubah menjadi jurang maut. Jurang reruntuhan akhir. Itu adalah pusaran besar yang berputar liar di kegelapan, kedalamannya tak terkira. Pedang bencana pembukaan Kinmu tersedot ke dalam jurang dengan pekikan, dan bersamanya, Kinmu juga tertelan. Kinmu dimakan oleh reruntuhan seni surgawi, celestial Yang Mulia Yu. Krune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya, dan lagi-lagi dia mengeksekusi seni teleportasi untuk melarikan diri. Yang Mulia Yu mendorong tangannya ke langit, dan sejumlah kecil cahaya bintang di langit meledak. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi galaksi, berubah menjadi jaring yang tak terhindarkan. Sosok Kinmu baru saja muncul dari cahaya teleportasi, dan dia segera tertangkap oleh jaring yang tak terhindarkan, tidak dapat membebaskan diri pada saat itu. Kinmu mencoba menggunakan Divine Art teleportasi lagi, tapi tiba-tiba, ada kilatan petir dan menggelindingkan Guntur, dan dia terperangkap dalam jaring lagi. Dia terus berusaha menghindarinya, tetapi dia berulang kali terjebak. Yang Mulia Yu, membalikkan tangannya, dan jaring itu semakin erat. Potongan-potongan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi sekelompok ketat, dan Kinmu melintas dengan cerah di jaring yang tak terhindarkan saat ruang di dalamnya tumbuh semakin kecil. Siapa yang bisa menguasai semua seni surga Widao besar dari para dewa kuno? Yang Mulia Yu, tiba-tiba berubah menjadi Wutwolf dari Kuistar Soverein. Dia sekarang memiliki kepala serigala di tubuh manusia. Melompat ke langit dan menghindari serangan jenggot Raja Nagatian, dia berlari ke arah Kinmu, tertawa. Hanya aku, hanya tubuh jasmani ini. Moon Howling Sirius. Dia mengeluarkan pekikan beresonansi, dan cahaya di mulutnya berubah menjadi arus dan menabrak Kinmu. Pedang surgawi di tangan Kinmu tiba-tiba berubah menjadi sikat emas. Dia menyapu sikat emas, menggambar pintu di jaring dan melarikan diri melaluinya. The Moon Howling Sirius Divine Art mengalir ke pintu dan menghilang tanpa jejak. Yang Mulia Yu, tercengang. Dia terbang cepat ke pintu dan tertawa. Seni surga Widao besar dari batas bawah benar-benar semakin menarik. Petik 2. Saat dia memasuki pintu, jenggot naga milik Raja Nagatian juga menembusnya. Setelah ini, jenggot naga mencengkeram ke kedua sisi pintu, dan kepala Raja Nagatian berusaha menerobos saat dia terkikik. Aku melihat kalian berdua. Yang Mulia Yu, melompat dan bertransformasi menjadi seekor burung vermilion. Menyebarkan sayapnya lebih dari 100 yard, dia mengepakannya dan terbang, menghindari serangan Dragon King Tian. Di depan, Kinmu mencengkeram sikat emas, menyapu, sebuah istana surgawi muncul. Kinmu berlari seolah-olah dia terbang melalui istana surgawi. Dia memutar dan memutar sikat sambil berlari ke depan, dan lapisan ruang tanpa henti muncul di depannya dengan sapuan kuasnya. Setelah ini, sungai surga mengalir keluar dari kuasnya. Banjir besar turun dari langit, melonjak ke depan dan langsung menuju burung vermilion yang telah berubah menjadi Yang Mulia Yu. Burung vermilion terbang terlalu cepat dan tidak dapat menghindarinya. Yang Mulia Yu, memutar tubuhnya tiba-tiba. Persis ketika sungai surgawi melintas di depannya, ia berubah menjadi kura-kura hitam. Kura-kura hitam itu meraung dan melangkah ke sungai. Seekor ular terbang melilit tubuhnya, dan dia mengepakkan sayapnya, sekarang mempercepat bahkan lebih. Di belakang, Yang Mulia Yu, kepala naga Raja Tian yang dihidupkan kembali dihantam oleh sungai surga, dan wajahnya basah kuyuk dalam air. Marah, Raja Naga Tian membuka mulutnya yang besar dan mengisap dengan sekuat tenaga, sungai surga mengalir keluar dari lehernya. Raja Naga Tian menjaga mulutnya tetap terbuka lebar dan bergegas ke depan di sepanjang sungai. Yang Mulia Yu, hendak menyusul Kinmu, hanya untuk melihat dia menggambar pesawat ulang alik angkasa dan melompat ke dalamnya. Dua ujung pesawat ulang alik angkasa diarahkan, dan terbang dengan suara siulan. Dalam pesawat ulang alik angkasa, Kinmu mencengkram sikat dan menggambar dengan sapuan cepat, dan dewa besar yang tak tertandingi muncul di bawah sapuan kuasnya. Itu Kaisar Langit. Ketika Kinmu menggambar di mata Kaisar Langit, dia membuka mata dan berlari di pesawat ulang alik langitnya. Yang Mulia Yu, mencoba bergegas mengejarnya hanya untuk mendapati dirinya menabrak mata Kaisar Surgawi. Di mana semua orang. Yang Mulia Yu, kaget. Di belakangnya, kepala besar Raja Naga Tian bergegas ke arahnya. Sosok Kinmu muncul di dalam peti mati, dan dia melompat dari pesawat ulang alik angkasa dan berbalik. Di belakangnya ada gambar istana selestial, dibangun tegak dalam kegelapan dengan cahaya yang berkedip-kedip. Kinmu mengguncang sikat di tangannya, sikat berubah menjadi pelet pedang dan kemudian menjadi lautan pedang, menyebar di sekitar gambar istana langit. Dengan kilatan tubuhnya, Kinmu berubah menjadi bentuk putra yudhu, menembus kegelapan. Dia mengulurkan telapak tangan dan mencengkram gambar istana surgawi, mengocoknya dengan keras, ruang di dalam gambar segera dihancurkan. Pada saat yang sama ketika gambar itu dihancurkan, kekuatan formasi pedang meledak, dan raungan Raja Nagatian dan Celestial Yayu dapat terdengar dari tengah formasi pedang. Lampu pedang mencurahkan seperti gelombang besar dan membanjiri mereka, tetapi mereka berdua memudar masuk dan keluar di tengah-tengah lampu pedang, mereka akan menembus formasi. Tiba-tiba, kepala dihidupkan kembali Raja Nagatian meledak dari formasi pedang dan berguling ke arah yang tidak diketahui. Yang Muli Yayu, mengikuti dengan cermat, keluar dari formasi pedang di belakangnya. Tepat saat dia keluar dari formasi pedang, dia membeku saat merasakan niat membunuh dari belakang. Dia segera berbalik, hanya untuk melihat sungai Surgawi mengalir di belakang Kinmu, istana Surgawi sekarang samar-samar terlihat. Roh primordial Kinmu berdiri di sungai Surgawi, pedang harta karun di tangannya. Dia menginjak sungai selestial dan terbang ke bawah dari langit, menyerang ke depan dengan pedangnya. Ketika Yang Muli Yayu melihat kilatan pedangnya, itu sudah mencapai ruang di antara alisnya. Pada saat dia melihatnya sepenuhnya, roh primordial Kinmu sudah menembus kepalanya dengan pedang, muncul di belakangnya. Bab 856 banding 856 Yang Muli Yayu, menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, menyaksikan sesuatu yang berwarna putih terbang keluar dari antara alisnya. Dia mengangkat tangannya untuk menyentuh dahinya, dan tangannya ditutupi plasma otak putih dan noda darah merah. Tusukan itu benar-benar sangat cepat sehingga aku tertangkap basah. Dia menjulurkan satu jari untuk mendorong di antara alisnya, jarinya menembus kepalanya. Menyentuh bagian belakang kepalanya, itu adalah situasi yang sama. Kinmu turun ke tanah, berjalan dua langkah ke depan. Di belakangnya, sungai selestial yang luas perlahan-lahan mundur saat bergoyang di belakang punggungnya. Di atas sungai selestial, istana selestial bisa terlihat samar. Di dalam istana selestial, suara dewa meledak, dan itu terdengar seolah-olah ada banyak dewa dan setan bernyanyi di dalam. Mengikuti berkurangnya aura Kinmu, hanya saat itu suara nyanyian secara bertahap lebih rendah dalam volume dan perlahan-lahan menghilang. Roh primordial Kinmu kembali dengan pedangnya, berdiri di luar gerbang surgawi selatan dari istana selestial dan di atas sungai selestial, mengamati untuk melihat apakah Yang Mulia Yu sedang membuat gerakan lain. Yang Mulia Yu, menggerakkan kepalanya lagi dan merasakan kepalanya semakin berat dan pusing. Dia tertawa, tubuh ini benar-benar tidak sempurna, masih banyak tempat yang perlu diperbaiki. Kecepatan kemajuan seni surgawi dari batas bawah telah melampaui harapan saya. Petik 2. Kinmu menggelengkan kepalanya. Kamu hanya menggunakan kekuatan tubuh sebenarnya dari tubuh jasmani ini dan tidak menggunakan kekuatanmu sendiri. Di dalam tubuh jasmani ini menyembunyikan aturan dao besar hampir semua dewa kuno, tetapi tidak memiliki apapun milik Anda. Apakah Anda mencoba menyembunyikan identitas Anda yang sebenarnya, atau apakah kekuatan Anda tidak mampu menembus penghalang dunia? Apapun, tanpa sesuatu milikmu, kamu ditakdirkan untuk mati di tanganku. Petik 2. Apa yang dikatakan Kinmu adalah prinsip dasar? Dalam menerobos penghalang dunia, semakin tinggi kultifasi Anda, semakin besar penghalang. Dengan demikian, mereka yang turun dari surga ke batas bawah biasanya adalah praktisi seni surgawi, hanya ada beberapa setan dan dewa. Hanya ketika seseorang begitu kuat sehingga penghalang dunia runtuh mereka bisa melewati dua dunia. Situasi seperti itu cenderung hanya terjadi pada saat pertempuran besar-besaran antara para dewa dan setan. Misalnya, selama kehancuran era pendirian kaisar dan era kaisar tinggi, penghalang dunia tidak ada. Selain itu, ada beberapa situasi lain yang bisa menembus batasan penghalang dunia. Sebagai contoh, jembatan peralihan energi spiritual yang dirancang dan dibuat Kinmu dengan dewa harimau hitam, kapal finiks merah dewa Kisiyayu, dan teknik memasukkan mimpi Buddha Brahma, ini semua bisa mengelilingi penghalang dunia. Mungkin ada ruter rahasia lain yang tidak diketahui Kinmu. Mengikuti prinsip ini, orang-orang kuat yang turun dari surga cenderung menjadi praktisi seni surgawi seperti Ki Jiuyi dan Pangeran Kiyuming. Setelah turun ke Yuandu, mereka mencari orang-orang kuat yang ditinggalkan di sana oleh surga selestial dan menjadikan mereka pengikut mereka sendiri. Ada juga utusan dari langit-langit bening, Xiao Chun Feng, Yu Hong Siu, dan para murid para dewa. Mereka semua adalah praktisi seni surgawi yang telah menerima perintah untuk datang ke batas bawah untuk menyempurnakan peta langit. Clear Sky Heaven adalah salah satu surga yang lebih rendah di bawah Daosek di surga selestial, jadi mereka tidak perlu mencari perlindungan para dewa dan setan. Clear Sky Heaven malah bisa menjadi satu-satunya yang memberi mereka perlindungan. Namun, mereka tidak menyangka Kinmu dan Dao Master Lin Suan datang ke Clear Sky Heaven. Pertempuran Dao Sangtuari hampir memusnahkan mereka. Kembali pada hari itu, Lou Yun Kudan yang lainnya telah meminjam kapal Phoenix Dewa Merah Kisiyayu untuk datang ke batas bawah dan dengan demikian menghindari ditolak oleh penghalang dunia. Pada saat yang sama, karena Mingdu dan Yudhu berbagi karakteristik yang sama, mereka dapat memanfaatkan gerbang surgawi Mingdu untuk melakukan perjalanan bola balik ke Mingdu. Yang Mulia Yu, harus mematuhi prinsip ini juga untuk mencapai batas bawah. Karena, Yang Mulia Yu, harus dibatasi pada tingkat praktisi seni dewa. Paling-paling, dia bisa berkultivasi ke puncak alam jembatan surgawi, seolah-olah dia mengandung kekuatan lagi, dia tidak akan mampu menembus penghalang dunia Yuandu. Kemungkinan lain adalah bahwa salah satu Yang Mulia Surgawi dari surga langit telah dengan paksa membobol penghalang dunia. Namun, keresahan yang ditimbulkannya tidak terbayangkan. Qin Mu yakin bahwa ia akan dapat membunuh, Yang Mulia Yu, berdasarkan logika ini. Dia memiliki keyakinan dan keyakinan yang sangat kuat bahwa makhluk yang bisa mengalahkan tubuh Tuhan di dunia yang sama tidak ada di dunia ini, bahkan jika makhluk itu adalah Yang Mulia Yu yang telah diciptakan oleh surga celestial untuk memuat semua aturan dao besar para dewa kuno. Plasma otak, celestial yang Mulia Yu masih tumpah, otaknya sudah hancur oleh serangan Qin Mu. Sistem harta surgawi dalam tubuhnya juga telah dihancurkan. Roh primordial Qin Mu mengendalikan pedangnya, mengarahkannya untuk melayang di langit, itu sudah membunuh tubuh jasmaninya dan menghancurkan roh primordial di dalamnya. Itu bukan jembatan surgawi di belakang Anda, mengapa harta surgawi ketujuh Anda sungai celestial? Yang Mulia Yu, bingung. Plasma otak di kepalanya sudah hampir habis, namun dia masih mengukur Qin Mu dan melihat ke arah surga surgawi harta karun di belakangnya. Yang Mulia Yu, memiliki banyak dao besar di dalam tubuhnya, tetapi mereka adalah dao besar precelestial, dao agung para dewa kuno, dia tidak memiliki great dao of creation. Dia tidak dapat menggunakan great dao of creation seperti Qin Mu lakukan untuk memperbaiki kerusakan pada tubuhnya, dan dengan demikian dia hanya bisa membiarkan plasma otaknya mengering. Kamu menciptakan harta surgawi yang sama sekali baru. Dengan harta surgawi ini, Anda akan dapat menghubungkan istana celestial dengan harta surgawi lainnya, membentuk sistem yang lengkap. Yang Mulia Yu, menggerakkan kepalanya lagi, tengkoraknya kosong sekarang. Namun, dia masih bisa berbicara dan berpikir. Yang Muliamu tidak diragukan lagi Yang Muliamu. Mampu mencapai langkah ini, Anda benar-benar layak untuk berdiri bahu-membahu dengan seven celestial venerables. Benar-benar sebuah lelucon bahwa yang lain di istana celestial masih berlomba-lomba mencari ketenaran dan mendapatkan keuntungan, bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, dan mengabaikan perubahan di batas bawah. Hehehe, akan jauh lebih nyaman jika kaisar surgawi bukanlah sekelompok orang. Petik 2 Qin Mu menatap langsung ke matanya dan berbicara dengan sungguh-sungguh, Setelah melihat harta ketujuh ketuhanku, apakah Anda memiliki pemikiran tentang hal itu? Yang Mulia Yun Yang Mulia Yang Mulia Yu, tersenyum tipis dan menjawab dengan nada santai, jadi sepertinya kamu berpikir bahwa aku adalah dia dan dengan demikian tidak keberatan mengungkapkan sungai surgawi kamu, berharap bahwa kamu dapat menggunakan harta surgawi ketujuh ini untuk membuat Yang Mulia surgawi Yun menyerahkan dirinya. Setelah semua, Yang Mulia Yun adalah orang yang membuka Divine Bridge Divine Tracer, jadi jika dia melihat harta ketujuh ketuhananmu, dia kemungkinan akan kehilangan ketenangannya karena harta ketujuh surgawi yang kau buka lebih baik dan lebih cerdik daripada divine miliknya. Jembatan harta surgawi, namun, Anda salah menebak, saya bukan dia. Petik 2 Api dao tiba-tiba menelannya, dan, Yang Mulia Yu, tersenyum. Yang Muliamu, kamu masih terlalu naif, mengungkapkan kartu Anda begitu awal. Tubuh jasmani ini hanyalah salah satu eksperimen saya, saya hanya ingin menguji kekuatan bertarung Yang Mulia Yu. Saya sekarang menyadari bahwa tubuh ini masih memiliki banyak ketidaksempurnaan. Saya tahu kartu Anda sekarang, namun Anda tidak akan pernah mendapatkan tubuh ini atau mengetahui rahasia yang ada di dalamnya. Lain kali Anda melihat, Yang Mulia Yu, akan menjadi hari Anda mati. Tiba-tiba, api dao di tubuhnya padam. Yang Mulia Yu, kaget. Dia mencoba lagi menggunakan api dao untuk membakar tubuh jasmani ini, namun api dao masih tidak mampu membakarnya. Tubuhmu, aku sedang mengumpulkannya. Petik 2 Di belakang, Yang Mulia Yu, terdengar suara, dan dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat Sing An muncul dari kegelapan. Sing An membawa peti dengan satu tangan, dan tangan lainnya terangkat dengan jari-jarinya terbuka lebar, menggunakan teknik yang tidak diketahui untuk menekan api daonya. Sing An memiliki tatapan yang kuat saat dia meletakkan peti itu. Kaki tumbuh keluar dari dada, dan terbuka dengan pop, itu tampak sangat bersemangat. Tatapan Sing An tidak mendarat di, Celestial Venerable Yu, sebaliknya dia melihat Kin Mu, tetap bertahan melawan Kin Mu. Kin Mu berbicara dengan tenang, Sing An, kesadaran yang tersembunyi di dalam tubuh jasmani ini, asalnya kuat di luar imajinasi Anda. Mengumpulkan tubuh jasmani ini, apakah kamu tidak takut mati? Dari dalam dada, beberapa tangan mengulurkan tangan dan meraih sisi dada, mengikuti hal besar yang merangkak keluar. Naik di atas Dewa Iblis ini dengan beberapa anggota badan dan kepala adalah Mu Kiwubai. Mu Kiwubai sebenarnya ditangkap oleh Sing An dan berubah menjadi boneka. Sing An menyipitkan matanya dan menjawab, apakah itu yang mulia? Bahkan yang mulia surgawi mengagumi tubuh jasmani ini, yang berarti tubuh itu benar-benar menakjubkan di luar imajinasi. Saya pasti perlu memilikinya sekarang. Bukan hanya tubuh saja, saya ingin kesadaran yang mulia juga. Petik 2. Sing An menggerakkan ujung jarinya sedikit, dan banyak jarum terbang tipis tiba-tiba menusuk ke bagian tubuh, Celestial Venerable Yu, yang berbeda. Ekspresi, yang mulia Yu, berubah sangat, namun dia tidak bisa bergerak sedikitpun. Untayan kesadarannya telah tersegel di dalam tubuh jasmani ini, dan ia tidak dapat mengambilnya. Kapan junior-junior dari batas bawah menjadi begitu sombong dan kurang ajar? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Itu akan baik-baik saja untuk memiliki tubuh jasmani ini dan roh primordial dihancurkan oleh kinmu, setelah semua, kinmu adalah yang muliamu, salah satu dari sembilan yang mulia kembali pada masa itu. Tapi siapa yang didapati oleh pemuda pembawa dada ini? Berani-beraninya dia berusaha meraih-helai kesadarannya bersama tubuh. Aku masih ingin mengumpulkan yang mulia surgawi nyata. Singan menyipit, menonton kinmu seperti ular beracun dalam bentuk manusia. Yang mulia surgawi sejati memiliki tubuh jasmani yang lebih indah dan mengagumkan. Petik 2 Kinmu tersenyum sedikit. Singan, tersesat sekarang karena kamu telah mendapatkan beberapa manfaat, jika tidak, aku tidak keberatan menghilangkanmu sama sekali. Petik 2 Singan memberikan ham. Dia diam-diam membuka jari-jarinya, dan sinar-sinar halus bergerak dan melingkari celah di antara jari-jari. Dia berbicara dengan lembut, melawannya, kamu pasti mengalami beberapa luka juga. Saya mengamati seni surgawinya, mereka sangat kuat. Anda hanya menggunakan jalur melukis seni surgawi dan sejenisnya untuk membuatnya tidak seimbang. Level kultifasinya bahkan melebihi milikmu. Petik 2 Kinmu tetap diam. Dengan suara berdengung, gerbang pengaruh surga muncul di belakangnya. Sudut-sudut mata Singan berkedut, dan dia ragu-ragu sejenak. Saya kembali. Di belakangnya terdengar tawa aneh Raja Nagatian. Aku bisa melihat kalian semua. Makan kalian semua akan memungkinkan saya untuk menumbuhkan tubuh saya kembali. Ekspresi Singan sedikit berubah, dan peti segera datang ke depan dan menelan, yang mulia yu. Dewa iblis multi tungkai dan berkepala banyak dengan mukyubai di punggungnya juga mundur dengan tenang, sepanjang perjalanan kembali ke dada. Itu mengangkat lengan untuk memegang tutup dada, membantingnya hingga menutup. Singan mengangkat dada dan menghilang ke dalam kegelapan. Kinmu menghela nafas lega. Tiba-tiba, dengan kepulan, dia meludahkan kabut darah. Aku mencium aroma darah segar. Petik 2 Kepala hijau raksasa Raja Nagatian terbang dari kegelapan, membuka mulutnya yang berdarah untuk menggigit Kinmu. Kinmu jatuh ke belakang, berubah menjadi bayangan hitam dan menekan dirinya rata dengan tanah. Namun, Raja Nagatian tidak terbang, dan sebaliknya, dua mata hijau tiba-tiba bersinar langsung pada bayangan yang telah diubah Kinmu. Naga yang dihidupkan kembali ini, mengapa dia lebih pintar sekarang? Ekspresi Kinmu berubah secara drastis. Dengan suara keras, bayangan hitam itu meledak dan berubah menjadi gumpalan asap hitam dan terbang. Raja Nagatian mengejarnya, membuka mulutnya dan mengisap dengan sekuat tenaga. Asap hitam itu hampir seluruhnya tersedot ke mulutnya. Pada saat itu, asap hitam bergeser, berubah menjadi bunga lotus. Di tengahnya duduk Kinmu. Kelopak mulai melipat, membungkus Kinmu berlapis-lapis kelopak. Raja Nagatian menelannya dalam satu suap. Di ujung gelap, bunga lotus muncul dan mekar tanpa suara. Kinmu duduk di tengah-tengah bunga dan dengan cepat bangkit. Dia mendorong ke bawah darah yang telah melonjak ke tenggorokannya dan berlari dengan tergesa-gesa. Berpikir, Grandmaster, terima kasih banyak. Aku pasti tidak akan mengalahkanmu sampai mati lain kali. Raja Nagatian memakan bunga itu dan, berpikir dia telah memakan Kinmu, dia senang. Dia kemudian pindah, mencari mangsa lain. Tidak lama kemudian, Kinmu melihat lampu merah dalam gelap. Jantungnya sedikit bergetar ketika dia mendekatinya diam-diam. Kemudian, dia melihat bahwa itu adalah seorang gadis yang membawa lentera merah melihat sekeliling dengan waspada. Kakak Yaner Petik 2 Kinmu menghela nafas lega dan bergegas ke depan. Setelah melihatnya, Yaner berseru, Tuan muda, apakah Anda melihat Fatih Dragon? Saya telah kehilangan dia. Kinmu dengan cepat mengeksekusi overload body 3 elixir teknik untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada tubuhnya, Divine Net tak terhindarkan yang mulia Yu yang tak terhindarkan telah mengalahkannya dengan cukup menyedihkan. Fatih Dragon kemungkinan besar tertidur, kamu tidak perlu mencarinya. Ketika peti mati kembali ke Valen God Valley, itu akan terbuka, dan pada saat itu, Anda akan melihat di mana dia berada. Sing An, apakah kamu masih tidak pergi? Petik 2 Dia berbalik tiba-tiba. Dalam kegelapan, dua mata muncul. Sing An diam-diam mundur dengan dada di tangannya. Bab 857 Suara peti mati menerobos air bisa terdengar, dan mengikutinya adalah suara rantai melingkar. Peti mati tiba-tiba berhenti. Dalam peti mati, hati Kinmu bergerak. Dia segera tahu bahwa peti mati telah meninggalkan sumur kuno dan dikunci oleh rantai. Peti mati itu akan terbuka. Yaner langsung meletakkan lentera merahnya dan melihat sekelilingnya. Tiba-tiba, celah dalam bentuk kotak muncul di atas mereka. Sinar cahaya mengalir dari atas, dan sekitarnya sekarang bisa terlihat samar. Aku melihatmu. Kepala besar Raja Naga Tian melambaikan jenggot naga hijaunya dan mengejar Sing An dengan penuh kebahagiaan. Kinmu juga melihat sekeliling, berusaha menemukan kilin naga. Dia merasakan sedikit kegelisahan. Naga kilin benar-benar tidak bisa dimakan oleh Raja Naga Tian, kan? Pada saat ini, Yaner menemukan kilin naga di sana. Dengan itu, dia berubah menjadi burung gereja hijau dan terbang. Kinmu melihat ke arah dia terbang, dan memang, dia melihat kilin naga berbaring di sudut, tertidur. Yaner meraih kilin naga dan bergegas ke pintu masuk peti mati, dan Kinmu mengikuti di belakang. Di luar peti mati, Kinmu mendarat di tanah yang kokoh. Tiba-tiba, dia melihat sinar beraneka warna di Valen God Valley mundur dengan sangat cepat, anjing laut di sini sekarang semuanya menjadi tidak efektif. Sial, tetua buta bermaksud untuk menghancurkan tempat ini sepenuhnya. Kinmu segera membuat keputusan untuk terbang bersama Yaner. Naga kilin juga terbangun dan dengan cepat mengungkapkan bentuk aslinya, membawa Kinmu padanya, dia mempercepat langkahnya dan bergegas pergi. Sinar beraneka warna yang awalnya memenuhi setiap ruang di Valen God Valley sekarang menyusut hampir seketika menjadi titik lingkaran yang sangat kecil. Sing An, Yan Kiling, dan kepala besar Raja Naga Tian berlari keluar dari peti mati, mencoba melarikan diri dari lembah. Hanya kepala Raja Naga Tian yang tidak melarikan diri, tetapi mengejar mereka dengan mulut terbuka lebar yang penuh dengan darah. Hmm. Sinar cahaya yang cemerlang meledak, dan sumur kuno serta peti mati hancur dalam sepersekian detik. Rantai yang mengunci peti mati sekarang memutus rantai demi rantai dengan suara berderak keras. Rantai yang putus sedikit demi sedikit dilanda gelombang kehancuran yang mengerikan, terbang ke segala arah dan melewati Kin Mu dan yang lainnya. Kin Mu berdiri di punggung Naga Kilin dan melihat ke belakang. Gunung-gunung yang telah mengelilingi sumur kuno dan peti mati telah diratakan dengan tanah, dan jurang tak berdasar mengisi ke tanah yang rata. Gelombang itu juga memicu tanda keterampilan pedang pendiri kaisar, dan sinar cahaya pedang yang cemerlang muncul, saling bersilangan dengan sempit, itu adalah pemandangan yang menakutkan. Naga Kilin meraung, mengeluarkan tangisan marah saat dia meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Dia dengan cepat mencapai jembatan terapung, melompat melewatinya dan berlari keluar dari reruntuhan. Dia akan mengurangi kecepatannya ketika Kinmu berteriak dan berkata, terus berlari. Naga Kilin terus berlari dengan sekuat tenaga saat Kinmu memutar kepalanya untuk melihat ke belakang, hanya untuk melihat bahwa pedang mengambang di jembatan yang ditinggalkan oleh pendiri kaisar telah disapu oleh gelombang pemusnahan, sinar pedang meledak keluar. Sinar beraneka warna di luar lembah sudah menyusut menjadi titik melingkar dan ketika sinar pedang meledak begitu pula titik melingkar. Seperti kata pepatah, seseorang mengangkat naga selama seribu tahun untuk digunakan pada saat yang genting. Kinmu tidak pernah menyadari bahwa Kilin naga bisa berlari secepat itu, dia sangat terhibur. Tidak sia-sia bahwa saya menghabiskan sebagian besar pengeluaran harian saya untuknya. Kinmu biasanya tidak menghabiskan banyak setiap hari, kemanapun dia pergi dalam kedamaian abadi, dia umumnya tidak harus membayar kebutuhan pokok. Hampir 99% dari uangnya digunakan untuk memberi makan naga Kilin. Kamu bisa berhenti sekarang. Kinmu memanggil agar Kilin naga berhenti. Berbalik untuk melihat, dia melihat bahwa sinar destruktif di Valen Gatvali masih bergerak, tetapi kekuatan mereka menyusut. Singan mungkin tidak akan mati, dia punya banyak trik di lengan bajunya. sulit untuk mengatakan untuk Yan Kiling dan Raja Nagatian. Petik 2 Cidera Singan hampir semuanya sembuh. Sambil mengambil tubuh jasmani, yang mulia Yu, yang diciptakan oleh langit surgawi menimbulkan masalah baginya, itu tidak terlalu buruk. Tubuh jasmani, Celestial Venerable Yu, berisi banyak rune dewa kuno. Secara struktural, tubuh memiliki sistem harta surgawi yang hampir sempurna dan sistem istana Celestial dan Surga Celestial, mampu menguasai semua kekuatan para dewa kuno. Ini adalah kekurangan makhluk-makhluk dari batas bawah. Namun, itu kehilangan harta karun surgawi Sungai Celestial yang paling penting, dan kekuatan surga duke dan penghitungan bumi juga tidak lengkap. Selanjutnya, tubuh jasmani, Celestial yang mulia Yu, dibuat berdasarkan aljabar makroskopis Daumaster, sehingga tidak memiliki aljabar mikroskopis dan dengan demikian akhirnya tidak dapat dianggap sempurna. Paling krusial, Kinmu sudah menyalin rune yang disimpan di atas Guardian Pavilion Surga Langit. Ketika Daumaster Lin Suan dan Eternal Peace Daosek menyempurnakan Canon Computational Supreme Molecule, Kinmu akan dapat menggunakan rune ini untuk menyelesaikan struktur aljabar mikroskopis, hanya pada saat itu paling sempurna. Xing An hanya mendapatkan tubuh jasmani, Celestial Venerable Yu. Paling-paling, ia akan dapat mempelajarinya sebagian. Dia masih sangat jauh dari mampu mengolah tubuh jasmani yang paling sempurna dan roh primordial. Tiba-tiba, kepala besar Dragon King Tian meluncur keluar dari Valen God Valley. Ia ingin melompat ke udara, tetapi ia tidak dapat terbang, ternyata, itu sangat rusak. Otak yang dihidupkan kembali tiba-tiba mengulurkan jenggot naganya keluar untuk mendorong ke tanah, helai-helai jenggot naga panjang bertindak seperti kaki tebal dan besar. Mereka mengangkat kepala besar dan mulai berjalan keluar. Aku melihatmu. Kepala besar itu berdiri tegak di udara, seperti gunung yang bergerak. Dia mengungkapkan senyum bodoh, menyapu pandangannya di sekelilingnya. Saat Raja Nagatian bergerak, tanah dan gunung bergetar. Dia mencari sesuatu untuk dimakan. Kinmu mengerutkan kening. Jika Raja Nagatian yang dihidupkan kembali melarikan diri dari tempat ini, kemungkinan akan menjadi bencana ketika dia berkeliling memakan orang. Dia harus diberantas. Namun, Raja Nagatian tidak terbunuh dalam gelombang pemusnahan itu, menunjukkan bahwa kekuatannya benar-benar menakutkan. Raja Nagatian seperti Feng Qiyun, mereka berdua makhluk dari alam langit Numinous, bagaimana saya bisa menyikirkannya. Kinmu mengambil peta geografis yang diberikan Sing An padanya. Dia menemukan di mana dia menandai Valengat Valley dan mencari di sekitar daerah itu. Ketika alam primordial memecahkan segelnya, Sing An telah mengunjungi banyak tempat dan dengan demikian mampu membuat peta geografis ini. Mata Kinmu cerah ketika ia menemukan reruntuhan kuno di dekatnya. Dia berpikir sendiri, memikat Raja Nagatian ke reruntuhan kuno ini dan membiarkan reruntuhan itu menjebaknya tampaknya menjadi pilihan yang baik. Tepat saat dia memikirkannya, cahaya cemerlang berkedip di kejauhan. Burung layang-layang dengan punggung hitam dan perut putih terbang keluar dari lampu, mendarat di tanah dan berubah menjadi Yan Kiling saat dia tersandung sebentar. Yan Kiling segera memperhatikannya dan dia meningkatkan kewaspadaannya. Kinmu mengungkapkan senyum damai, namun pada saat yang sama, pelet pedangnya diam-diam terbang keluar dari karot tautinya dan menggali terowongan di bawah tanah. Yan Kiling buru-buru mengeluarkan dahan pohon yang tampak telanjang, yang tingginya hanya tiga inci, dan menancapkannya ke tanah. Cabang segera menancapkan dirinya ke tanah, dan akar yang tak terhitung mulai tumbuh dengan marah dan menutupi seluruh bawah tanah. Agak di atas tanah terus bercabang, dan dalam waktu singkat, pohon itu tumbuh menjadi pohon besar, mengjulang setinggi beberapa ratus meter. Cabang pohon primordial. Kinmu terkejut. Dia menyingkirkan pelet pedang dan tersenyum. Sister Yan Kiling, saya benar-benar ingin bertemu Kaisar Surgawi. Petik 2. Yan Kiling bingung karena kata-kata. Dia mengangkat tangannya dan mencabut pohon raksasa, yang berubah kembali menjadi cabang kecil setinggi tiga inci. Yang muliamu. Kinmu dengan cepat melambaikan tangannya, menandakan Naga Kilin untuk mengejar Raja Naga Tian. Berbalik, dia tersenyum. Sister Yan, Anda tidak harus begitu seremonial. Anda bisa memanggil saya Chult-Chult Kin. Judul yang muliamu hanya lelucon, Kaisar Langit mungkin tidak menganggapnya serius, dan aku juga tidak. Orang-orang kedamaian abadi, terlepas dari teman atau lawan, memanggil saya sebagai Chult Master Kin. Petik 2. Yan Kiling ragu-ragu sejenak. Melangkah ke depan untuk menyusulnya, dia berkata, Chult Master Kin, kamu awalnya memandang Kaisar Langit sebagai musuh, bahkan memberikan dekrit kekaisarannya kepada babi hutan iblis hitam. Anda menghindarinya seperti wabah, jadi mengapa Anda secara proaktif meminta audiensi dari yang mulia kali ini? Petik 2. Naga Kilin berlari di depan Raja Nagatian, dan mata kepala yang dihidupkan kembali ini segera bersinar hijau. Air liur yang keluar dari mulutnya, Raja Nagatian mengejar mereka. Kin Mu menjawab dengan ekspresi serius, saya tidak meminta audiensi, ini adalah pertemuan antara yang sederajat. Jika Kaisar Langit masih menganggap dirinya sangat tinggi, maka tidak perlu bertemu lagi. Petik 2. Yan Kiling sedikit mengernyit. Kin Mu tertawa. Di masa lalu, Kaisar Surgawi ingin mengendalikan saya dan mendominasi saya, bagaimana saya bisa membiarkannya mendapatkan apa yang diinginkannya. Itu sebabnya saya menghindarinya seperti wabah. Jika keagungannya bisa menjadi kooperator, sekutu, maka kita dapat bertemu dan mengobrol. Petik 2. Yan Kiling mencibir. Kultus Master Kin, apa tingkat kultifasi Anda? Beraninya kamu mencoba bernegosiasi dengan Kaisar Surgawi. Belum lagi Anda, bahkan jika seluruh perdamaian abadi diikat, mereka masih tidak cukup berkualitas untuk bernegosiasi dengan Yang Mulia. Kin Mu tersenyum sedikit. Aku Yang Muliamu, dan aku adalah anak Yudu. Di tangan saya, saya memiliki kekuatan yang cukup untuk menghidupkan kembali dewa-dewa kuno, jadi mengapa saya tidak bisa bernegosiasi dengan dia? Lebih jauh, dia sudah mati, dan aku hidup. Tanpa saya bertindak sebagai perantara, Kaun Bumi tidak akan mentolerirnya. Saya takut orang pertama yang ingin dia mati kemungkinan adalah Ert Kaun. Dengan saya sebagai perantara, mungkin Kaun Bumi mungkin bahkan membiarkannya pergi. Karena Anda tidak dapat mengambil keputusan, Anda bisa langsung bertanya kepada Yang Mulia. Petik 2. Yan Kiling ragu-ragu. Sambil menggertakkan giginya, dia menjawab, aku akan kembali dan melaporkan masalah ini kepada Yang Mulia. Tidak perlu. Petik 2. Tatapan Kin Mu jatuh kehalo di belakang kepalanya, dan dia tersenyum. Kenapa kamu harus kembali? Bukankah Kaisar Langit terus-menerus mengawasi tempat ini melalui restunya? Apakah saya benar, Yang Mulia? Yan Kiling tercengang, dan lingkaran cahaya di belakang kepalanya tiba-tiba berkedip. Sebuah wajah muncul di lingkaran cahaya, dan ia berbicara dengan tenang, Yang Muliamu, akhirnya kami bertemu. Petik 2. Kin Mu meminta Kilin Naga untuk terus memikat kepala Raja Naga Tian, dan kemudian dia menjawab, sambil tersenyum, berani saya bertanya kepada Yang Mulia, apakah Anda bersedia mengobrol dengan saya? Wajah di lingkaran cahaya itu terdiam beberapa saat. Dunia yin surgawi, kita akan membicarakannya. Petik 2. Hati Kin Mu sedikit tersentak, lalu dia menganggup dan menjawab, dua bulan kemudian, kita akan bertemu di dunia yin surgawi. Petik 2. Wajah di lingkaran cahaya di belakang kepala Yan Kiling menghilang seperti asap. Yan Kiling menghela nafas lega, meskipun tatapannya waspada. Kin Mu tersenyum lembut, jangan terlalu menjaga dia, hati-hati kamu mungkin mati tanpa alasan. Petik 2. Yan Kiling menenangkan diri dan membungkuk ke arahnya dengan tulus. Terima kasih atas saran Anda. Petik 2. Berdiri tegak, dia berubah menjadi burung layang-layang dan terbang dengan cepat, menghilang tanpa jejak. Kin Mu melihat ke depan. Kehancuran lain muncul di hadapannya, dan itu tandus dan sunyi sampai-sampai tidak ada setengah dewa pun yang bisa ditemukan, jelas, mereka takut akan tempat ini. Semoga saja tempat ini bisa menjebak Raja Nagatian. Petik 2. Di pavilion penjaga langit surgawi, Daumaster dari Dao Sekte datang ke tingkat atas, menebas sepotong batu giok halus. Di dalam batu giok adalah sosok yang mulia yu yang dibentuk oleh rune yang tak terhitung jumlahnya. Bukankah langit surgawi hanya menciptakan beberapa mulia surgawi sebelumnya? surgawi guru Dao menggelengkan kepalanya dengan bingung. Ketika dia mengambil batu giok halus dari guardian pavilion, dia berkata dengan suara rendah, mengapa mereka ingin membuat yang lain sekarang? Yang mulia huo sedang menunggu di lantai bawah. Setelah mendengar apa yang dia katakan, dia bertanya, menciptakan beberapa yang mulia surga. Kapan ini terjadi? Kapan ini terjadi? Dao guru dengan tergesa-gesa tertawa menjawab, mengatakan, terakhir kali yang mulia surga datang, setelah Anda meminta saya untuk mengirim runahan surga yang mulia yu ke penciptaan senjata surgawi, beberapa makhluk kuno datang ke sini mengatakan bahwa mereka ingin membuat beberapa yang mulia-mulia bermain dengan petik dua. Yang mulia huo terkejut, dia tertawa dingin. Hal-hal lama ini sangat tidak menentu. Surgawi guru Dao tidak berani melanjutkan lebih jauh. Dia tersenyum dan berkata, apakah saya mengirim batu giyok ini ke tempat dengan senjata surgawi penciptaan juga? Celestial huo mengangguk, tatapannya berkedip. Siapa yang datang untuk menanyakan ini darimu? Dao guru menjawab dengan tergesa-gesa, Yang mulia, berikan jalan keluar kepada orang tua ini. Petik dua. Yang mulia huo mengerutkan kening tetapi tidak mendorong lebih jauh. Setelah itu dibuat, kirimkan ke istanaku. Berapa banyak yang mereka buat secara total? Sembilan. Jika Anda menambahkan satu yang dibuat pada awalnya, totalnya adalah sepuluh. Petik dua. Dao Master tertawa. Jika yang mulia ditambahkan, maka akan ada sebelas. Petik dua. Bab delapan ratus lima puluh delapan. Kinmu memikat kepala raksasa Raja Nagatian kereruntuhan lainnya. Di sana, kerangka terbaring di mana-mana, dan tebing serta tanah berlumuran darah, itu dipenuhi dengan aura yang tidak menyenangkan. Ketika mereka menjelajah lebih dalam, ada semakin banyak sosok putih muncul dari sekitarnya. Awalnya, hanya satu atau dua sosok putih muncul, tetapi setelah itu, semakin banyak muncul, beberapa muncul tiba-tiba di puncak gunung, beberapa muncul tiba-tiba di darat, mereka melihat kelompok yang lewat dengan ekspresi bingung, namun tidak melakukan apa-apa lain. Kinmu memandang mereka, namun dia tidak bisa melihat wajah mereka. Tuan muda, ada orang berpakaian putih yang mengendarai leher Anda, bisik Yaner. Kinmu dengan cepat menoleh, namun dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa rambutnya berdiri di ujungnya. Dia buru-buru mengeluarkan cermin, dan, sambil melihat bayangannya, dia melihat ada sosok putih berkeliaran di lehernya. Sebuah wajah yang tidak teramati mencuat dari balik lehernya, tampak seperti sedang memeriksa cermin. Kinmu merasa merinding dan menatap kilin naga. Ada beberapa sosok putih berbaring di atasnya juga, dan mereka tidak jelas dalam penampilan. Dia melihat ke Yaner, dan di punggungnya juga ada sosok putih, itu membuat aksi pernapasan ke belakang kepalanya. Kinmu menoleh ke kepala besar Raja Nagatian, bahkan ada lebih banyak figur putih berbaring di atasnya. Tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama. Kinmu dengan tegas membuka gerbang pengaruh surga, dan naga kilin membawa mereka dan melompat ke dalamnya, melarikan diri dari reruntuhan itu dan masuk ke Yudu. Begitu mereka melangkah ke Yudu, Kinmu samar-samar mendengar teriakan belum jelas datang dari belakang mereka. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat banyak sosok putih meraih tangan mereka ke Yudu dari luar gerbang pengaruh surga. Kinmu menutup gerbang pengaruh surga. Beberapa anggota badan patah jatuh dari tempat gerbang surga pengaruh telah menghilang, dan mereka jatuh ke dalam kegelapan. Runtuhan alam primordial benar-benar aneh. Kinmu pulih dari keterkejutannya, sementara Naga Kilin dan Yaner menari-nari menuju kegelapan di Yudu. Kinmu membalikan harta surgawi, mentransformasikannya menjadi harta surgawi dari jalan iblis, kemudian ia mengeksekusi seni surgawi Yudu untuk menyeret mereka kembali. Kinmu tertawa. Kamu tidak bisa menggunakan keahlianmu di sini, aku masih harus membawa kamu. Jangan terburu-buru meninggalkan tempat ini, kami akan menunggu seseorang untuk menjemput kami dan naik perahu gratis dari sini. Petik 2 Yaner bingung, dia melihat sekeliling dan bertanya dengan rasa ingin tahu di mana naik perahu gratis ini. Kinmu yakin pada dirinya sendiri, tersenyum. Ini akan tiba segera. Setelah beberapa saat menunggu, ekspresinya menjadi gelap dan dia berkata dengan kesal, apakah yang mulia Anda malas hari ini? Bagaimana dia masih belum muncul? Biasanya, tepat setelah aku membuka gerbang pengaruh surga, kapalnya yang kecil akan datang menjemputku. Petik 2 Biasanya Chultmaster berdiri di atas kepalaku, bisakah aku berdiri di atas kepala Chultmaster kali ini? Naga Kilin terkejut dan senang. Kinmu melepas daun willow di jantung alisnya, kesadarannya bepergian ke tanah kata Kin dan berubah menjadi gambar dirinya saat mendarat di sana. Kinmu bertanya, hitungan bumi, mengapa yang mulia Anda tidak datang dan menjemput saya hari ini? Lava Ertkaun merasakan tubuh asli Kinmu dan menjawab, surga hancur dan ada terlalu banyak kematian. Yang mulia, yang mulia, Anda menuju ke sana untuk membimbing jiwa-jiwa orang mati. Petik 2 Saya melihat, bisakah Ertkaun mengirim seorang ahli untuk mengirim saya ke Akademi Sungai Li? Tanya Kinmu. Lava Ertkaun menatap lurus ke arahnya, tatapan Kinmu penuh dengan ketulusan. Tanpa mengubah ekspresinya, dia melanjutkan, dari Yudhu, aku tidak tahu jalan menuju Akademi Sungai Li. Petik 2 Ertkaun terdiam beberapa saat sebelum menjawab, aku akan mengantarmu ke sana secara pribadi, bagaimana dengan itu? Kinmu sangat gembira, dia segera menjawab, bagaimana ini bisa dilakukan? Dia mengambil kembali kesadarannya, merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia berbalik ke Naga Kilin dan Yaner, memberitahu mereka dengan nada rendah hati, Ertkaun mengatakan dia akan secara pribadi mengantar kita ke Akademi Sungai Li. Petik 2 Naga Kilin agak kecewa. Pada saat yang tepat, embusan angin kencang tiba-tiba menghantam mereka dari dasar Yudhu, menyapu Kinmu, Kilin Naga, dan Yaner. Mereka bergerak secepat angin dan kilat, melemparkan dan berputar, tidak tahu seberapa jauh mereka sudah terbang. Mereka bertiga pusing dan merasa terlempar ke dalam kekacauan. Setelah embusan angin hilang, wajah Naga Kilin ditanam di tebing, dia terjepit di tebing tepat di luar Akademi Sungai Li. Yaner telah berubah menjadi burung hijau dan berbaring dengan perutnya ke langit di atas pohon di tebing. Sementara itu, Kinmu jatuh lebih dulu ke Sungai Li. Setelah waktu yang singkat, mereka bertiga merapikan diri. Ekspresi Kinmu gelap, dan dia berkata dengan mengancam, acara hari ini tetap di antara kita bertiga, siapapun yang berani menyebarkannya akan dibunuh olehku. Memahami. Naga Kilin dan burung pipit hijau mengangguk cepat-cepat. Kinmu menatap Naga Kilin dan berkata dengan ekspresi jinak, Fatih Dragon, apakah Anda tahu bagaimana Gritsun Soverein meninggal? Naga Kilin dengan cepat menjawab, Kultus Guru, saya sangat bungkam. Lihat, aku tidak pernah membocorkan insiden memalukan Patriark. Petik 2. Dua bulan kemudian, Kinmu mengangkat Yang Mulia Yu. Di sumber Sungai Surging, orang dapat melihat bahwa Sungai Surging hari ini tidak lagi mengalir keluar dari tebing reruntuhan besar yang rusak, tetapi mengalir melalui berbagai dunia. Aliran Sungai Surgawi mengalir keluar dari surga yang menggantung dari luar langit, bergegas ke bawah dan berkilau dengan pembiasan seperti batu giok. Benar-benar spektakuler. Kinmu menunggu di sumber Sungai Surging selama setengah hari, duduk di atas permukaan sungai, namun kabut di sungai tidak muncul sama sekali. Ini harusnya adalah tempat yang Mulia Ling mencegat Sungai Celestial dan mengeksekusi seni dewasanya. Dia mengganti substansi di dalam Sungai Celestial dengan dirinya sendiri dan mendemonstrasikan seni surgawi yang menakjubkan. Kinmu berdiri dan pergi mencari di dunia yin surgawi. Kapal-kapal pasir dunia yin surgawi dipenuhi dengan logam surgawi yin berlayar satu per satu, mengikuti aliran Sungai Celestial dan berlayar menuju kedamaian abadi. Kinmu menaiki salah satu kapal untuk mengajukan pertanyaan, dan praktisi seni surgawi yang menjaga kapal pasir menjawab, ini atas perintah penasihat kekaisaran bagi kita untuk datang dan mengirimkan logam surgawi yin. Imperial Preceptor mengatakan bahwa perdamaian abadi hari ini terbagi, dan kota-kota berjuang untuk mempertahankan diri mereka sendiri, dan dengan demikian, dia ingin kita mengumpulkan logam surgawi yin untuk menempa canon surgawi sunsot. Kota-kota besar terutama diharuskan memiliki satu sunsot divine canon. Petik 2. Bagaimana Anda akan berurusan dengan masalah batu obat? Tanya Kinmu. Itu saya tidak tahu. Petik 2. Kinmu bertanya lagi, apakah perjalanan ini aman? Praktisi seni surgawi menjawab, penguasa pemeliharaan naga telah memimpin raja-raja naga di sungai untuk melindungi kapal-kapal pasir di sepanjang perjalanan, jadi itu dianggap aman. Kadang-kadang, beberapa setan di sungai akan menimbulkan masalah, dan mereka telah menghancurkan beberapa perahu. Petik 2. Kinmu menganggup dan membiarkan mereka pergi. Di dunia yin surgawi, berdiri di depan istana surgawi yin surgawi yin surgawi yang terletak di laut, Kinmu memandang ke arah pantai. Dia melihat banyak praktisi seni surgawi bekerja keras, mengambil pasir dari air laut, memancing logam surgawi yin dari laut, dan mengangkutnya ke dunia luar. Ada juga beberapa kota di tepi laut. Orang-orang perdamaian abadi dan reruntuhan besar tinggal di sana, menjauh dari dunia luar yang kacau. Ada juga beberapa praktisi seni surgawi yang mengajar di sana, dan daerah itu tidak lagi sepi. Agar dunia yin surgawi bisa menjadi seperti sekarang, itu bukan sesuatu yang aku harapkan. Petik 2. Di belakang Kinmu, pasir hitam melemparkan dan berguling-guling, membentuk sosok seorang pria yang mengesankan. Sosok itu berbicara, perdamaian abadi tentu luar biasa. Jika diberi waktu, seberapa besar dan kuat Anda semua bisa menjadi. Anda bahkan telah membuat saya merasa takut. Petik 2. Kinmu berbalik, tersenyum. Aku seharusnya sudah lama menyadari bahwa pasir jiwa hitam yang mulia tersembunyi di dalam dunia yin surgawi. Itu karena jiwa yang mulia disembunyikan di sini sehingga Dewi Surgawi Surgayin ingin mengendalikan dunia yin surgawi, tetapi bukan karena ia ingin melawan Dewi Surgawi Yin. Dia ingin menjaga jiwa baginda yang terpencar. Sangat disayangkan bahwa Dewi Yin Surgawi tidak menyadari hal ini dan dengan demikian dibutakan oleh Putra Surgayin. Petik 2. Dalam pasir jiwa hitam yang bergelombang, sosok yang tidak jelas bisa dilihat. Ketika ia membuka mulutnya untuk berbicara, pasir jiwa hitam membengkak keluar karena getaran, namun pada akhirnya ia tidak bisa lepas dari pengekangannya. Yang muliamu menghidupkan kembali Dewi Yin Surgawi, yang berarti Anda juga dapat membangkitkan saya. Setelah Anda menghidupkan kembali Dewi Surgawi Yin, saya menyadari bahwa kesempatan saya ada di sini. Sayang sekalimu Yang muliamu Yang muliamu, kau benar-benar sangat sulit selalu memperdayaiku. Petik 2. Sosok di pasir hitam itu melanjutkan, tapi kamu tidak salah, aku adalah dewa kuno yang sudah mati, kamu memang punya hak untuk bernegosiasi denganku, dan hak untuk bersekutu denganku. Petik 2. Kinmu memandangnya dari atas ke bawah, bertanya tiba-tiba, siapa yang mengumpulkan jiwamu untukmu? Sosok di pasir hitam itu sedikit tersentak, tersenyum. Resmi, mengapa kamu menanyakan itu? Saya menemukan teknik untuk membangkitkan jiwa. Apakah seseorang mengumpulkan jiwamu atau tidak? Hanya perlu satu tatapan agar aku tahu. Petik 2. Kinmu melanjutkan dengan acu-ta'acu, di dunia ini, tidak banyak yang memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali Dewa-Dewa Kuno. Faktanya, hanya ada satu, dan orang itu adalah saya. Namun, ada beberapa yang bisa mengumpulkan jiwa. Kembali pada hari itu, saya mengundang lima orang untuk datang ke sini untuk mengatur sistem rune dari dunia yin surgawi. Mereka adalah Yama dari Fengdu, Pendeta Kekaisaran Perdamaian Abadi, Suseng Hua, Kaisar Manusia Leluhur Pertama, dan Sein Woodcutter. Setelah mereka menyempurnakan sistem rune dunia surgawi yin, mereka menandai rune di tebing di tepi laut. Bahkan dengan sistem rune, untuk dapat menyimpulkan teknik mengumpulkan jiwa akan membutuhkan lebih dari kemampuan manusia normal. Untuk mengumpulkan jiwa seorang Kaisar Surgawi akan membutuhkan lebih banyak ahli-ahli. Siapa orang ini? Kaisar Surgawi, yang berada di dalam pasir hitam, tetap diam. Pada saat ini, dari Heavenly Yin Palace, sesosok berjalan keluar sambil tersenyum. Ini aku, yang muliamu, sudah lama sejak kita bertemu. Apakah Anda masih ingat saat itu ketika Anda memetik kompas saya? Mata Kinmu melebar saat dia melihat ke arah sosok itu. Seorang Taoistua yang ceroboh berjalan keluar, rambutnya berantakan, dan dia tampaknya tidak peduli dengan penampilannya, dan tangannya memegang kompas. Meskipun ia tampak sangat tua dan hina, tatapannya sangat cemerlang, seolah-olah itu mengandung kebijaksanaan yang tak terbatas. Kinmu menarik napas panjang dan tersenyum. Dao Ancestor, sudah lama. Petik 2. Taoistua yang ceroboh maju untuk memberikan penghormatan. Old Daoist of Heaven Alliance memberikan penghormatan saya kepada Yang Muliamu. Petik 2. Hati Kinmu tersentak, sudut matanya berkedut, ia berteriak, Dao Ancestor, Anda juga bagian dari aliansi surga. Taoistua yang ceroboh tertawa menjawab, Yang Muliamu pasti sudah bertemu dengan Biksu tua itu. Dia juga salah satu penatua pendiri aliansi surga. Petik 2. Kinmu merasa pusing. Buddha Brahma juga merupakan bagian dari aliansi surga. Salah satu inkarnasi Buddha ini telah tinggal di tanah kata Kin di jantung alisnya. Meskipun dia tidur siang, peristiwa apapun yang terjadi di tanah kata Kin tidak akan menghindarinya. Mungkinkah mereka juga terlibat dalam mengambil kendali surgawi langit? Dewi surgawi yin berjalan mendekat. Semuanya, tolong masuk ke dalam istana dan istirahat. Petik 2. Kinmu menenangkan diri, mengikutinya ke istana yin surgawi. Dia berbalik. Fatih Dragon, Sister Yaner, kalian tetap di luar. Saudaraku Yu, kamu, ikut aku. Petik 2. Yang mulia Yu mengikuti di belakangnya dengan bingung. Di dalam istana, semua orang duduk santai. Tidak ada perbedaan antara tuan rumah dan para tamu. Kinmu tenang, dan dia berpikir, paling-paling, kita akan jatuh. Saya hanya akan bergabung dengan Big Brother dan berubah menjadi Earth Count kecil, mengubah tempat ini menjadi Yudhu, lalu memikat Earth Count di sini untuk mengacaukan semuanya. Berpikir tentang itu, dia mengungkapkan senyum dan tertawa. Ketika Dao Ancestor memikat saya ke pavilion penjaga, itu benar-benar memperluas perspektif saya. Jadi kapan Dao Leluhur menyadari bahwa sistem rune dari dunia yin surgawi sudah disiapkan? Dan kapan Anda datang mencari di sini? Untuk membina seorang murid seperti Yan Kiling, itu bukan sesuatu yang dapat Anda capai hanya dalam satu atau dua tahun. Bahkan jika Anda menghidupkan kembali Kaisar Surgawi, dia juga tidak bisa memelihara murid yang luar biasa dalam waktu yang singkat. Petik 2 Taoistua yang ceroboh itu tertawa. Kaisar Surgawi memiliki satu lagi jiwa yang belum bubar. Tersembunyi di surga Surgawi. Sepotong jiwa ini juga merupakan salah satu penatua pendiri aliansi surga, jadi tentu saja, ia telah memelihara banyak murid. Petik 2 Bab 859 Kinmu menatap dengan mata terbuka lebar. Dewa kuno Kaisar Langit masih memiliki satu jiwa yang belum terhapus, dan jiwa ini bahkan telah berubah menjadi penatua penemu aliansi surga. Apakah ini berarti bahwa Kaisar Langit Dewa Kuno masih melakukan posisi yang sangat tinggi di surga selestial? Di sampingnya adalah semua orang yang pernah membunuhnya dan hampir menghapus jiwanya sepenuhnya. Orang-orang ini bahkan merebut posisinya sebagai Kaisar Selestial dan mengambil alih tubuh jasmaninya. Posisinya, istrinya, semuanya bukan lagi miliknya. Dia masih harus berpura-pura beradab dengan orang-orang ini dan memanggil mereka saudara. Dia masih harus bersekongkol melawan Dewa-Dewa Kuno dengan orang-orang ini dan membantu orang-orang ini menjadi penguasa seluruh alam semesta. Dia bahkan mungkin di antara para ahli dari aliansi surga yang telah membunuh Ibu Pertiwi saat itu. Dia juga telah membuat langkah untuk menyingkirkan Ibu Pertiwi dan bahkan menyiapkan Ibu Pertiwi baru untuk menggantikannya. Hanya kemudian itu bisa menjelaskan bagaimana pohon primordial telah mendarat di tangan Kaisar Surga ketika itu adalah aliansi surga yang telah menyingkirkan Ibu Pertiwi. Itu karena dia berada di aliansi surga dan menjaga manfaat aliansi surga adalah melindungi keuntungannya sendiri. Dia bahkan harus perlahan merencanakan kebangkitannya dan merencanakan cara untuk merebut kembali otoritas dan posisinya. Dia harus berkonspirasi dan meminjam kekuatan aliansi surga untuk memulihkan pemerintahannya sendiri, berkonspirasi melawan musuh di aliansi surga yang telah menghancurkannya. Insiden ini bahkan lebih aneh daripada insiden aneh yang pernah dialami Kinmu sebelumnya. Itu jauh lebih beraneka ragam dan tak terbayangkan baginya. Kinmu tidak bisa menahan diri dan tertawa. Tawanya menjadi semakin keras saat itu bergema melalui Istana Yin Surgawi. Dia tertawa sampai kehabisan nafas dan tertawa sampai batuk tanpa henti. Tua dan berpengalaman. Batuk-batuk. Inilah yang kepala desa maksudkan dengan pengalaman lama dan berpengalaman. Segala kesenangan, dendam, permusuhan, dan rahmat adalah taktik. Apapun tatanan dunia hanyalah mainan Anda. Keadilan apapun di dunia ini juga semata-mata mainan untuk Anda injak-injak. Senyumnya lenyap dan dia berkata dengan senyum yang belum tersenyum, sekarang aku benar-benar merasa bahwa langit surgawi sangat mengerikan dan, di sisi lain, perdamaian abadi, tempat kecil-kecil ini yang berjuang antara hidup dan mati adalah dunia manusia sejati, tempat Anda bisa merasakan dingin dan hangat. Langit surgawi hanyalah tempat untuk menyembunyikan kotoran dan menyembunyikan korupsi. Petik 2 Taoistua dan ceroboh tetap diam seolah-olah dia telah memasuki kondisi meditasi. Ekspresi Dewi Surgawi Yin sedikit berubah dan dia memeriksa penampakan kaisar langit di pasir jiwa hitam dengan hati-hati. Sosok di pasir hitam itu tidak tergerak dan berkata, kalau begitu, mengapa yang muliamu masih ingin melihatku? Itu karena perdamaian abadi kekurangan waktu dan kesempatan untuk tumbuh. Petik 2 Kinmu berkata, perdamaian abadi membutuhkan waktu. The Founding Emperor era berlangsung selama 20 ribu tahun dan masih tidak dapat mengubah dunia, mereka musnah karena waktunya terlalu singkat. Hanya beberapa ratus tahun untuk perdamaian abadi dan sudah memiliki kecenderungan untuk dihancurkan. Saya membutuhkan penolong seperti yang mulia untuk berbagi tekanan. Yang mulia juga membutuhkan saya untuk membantu Anda merekonstruksi jiwa Anda. Petik 2 Sosok di pasir hitam berkata sambil tersenyum, kamu dan aku saling memanfaatkan. Saya memiliki otoritas yang sangat besar di surga celestial, sehingga saya dapat memberikan waktu kedamaian abadi. Saya bisa membiarkan ibu pertiwi yang baru dan lama saling berurusan untuk memberikan eternal peace kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, saya merasa bahwa jika saya kembali ke tahta saya dan perdamaian abadi juga tumbuh, perdamaian abadi akan menjadi bahaya bagi saya. Petik 2 Kinmu berkata dengan serius, Yang Mulia, apakah Anda punya pilihan lain? Sosok di pasir hitam berkata sambil tersenyum, aku tidak. Petik 2 Aku juga tidak berpikir Yang Mulia punya. Petik 2 Kinmu berkata dengan acu tak acu, Yang Mulia, masih ada satu kondisi lagi untuk merekonstruksi jiwa-jiwa, yaitu bahwa aku membutuhkan kekuatan duke surga dan hitungan bumi. Petik 2 Pasir hitam bergetar dan pria di pasir itu diam. Kinmu berkata sambil tersenyum, Saya tidak yakin tentang sisi surga duke, tapi saya merasa itu akan menjadi masalah di sisi kaun bumi. Jika saya meminjam kekuatan Earthkaun untuk menghidupkan kembali Yang Mulia, Earthkaun pasti akan membunuh saya. Petik 2 Sosok di pasir hitam terus diam. Dewi surgawiin dihadapkan pada dilema dan tidak tahu apakah dia harus berbicara. Saat itu, untuk mengendalikan penghitungan bumi, Kaisar Langit telah mengambil kesempatan ketika penghitungan bumi bereinkarnasi dan membiarkan putranya memimpin setengah dewa, menumpangkan tangan mereka pada penghitungan bumi yang direinkarnasi. Kaun bumi yang bereinkarnasi disebut Ah Chou, dan ia memiliki tiga anak. Putra dan putri sulungnya dijatuhkan ke kematian mereka, dan hanya putri bungsunya yang tersisa. Ketika Ah Chou berjuang naik ke Langit Selestial, dia telah mendarat di tangan Kaisar Surgawi dan menjadi pegangan bagi Kaisar Surgawi untuk mengendalikannya. Meskipun mereka adalah seorang penguasa dan pendetanya, kebencian sudah tertanam. Taoistua dan Cerobo itu perlahan membuka matanya dan berkata, anak perempuan Kaun Bumi masih hidup. Dia memiliki posisi yang sangat tinggi di surga selestial, jadi masih harus ada kelonggaran baginya untuk menebus dirinya sendiri. Petik 2 Sosok di Pasir Hitam berkata, ada juga surga duke. Dia mungkin tidak meminjamkan kekuatannya untuk membangkitkan saya kembali. Petik 2 Hati Kinmu melompat, mungkinkah Kaisar Langit juga melakukan sesuatu yang mirip dengan surga duke. Tidak heran surga duke dan penghitungan bumi tidak bersedia menyebutkan Dewa Kuno Kaisar Langit ini dan membenci perilakunya. Surga duke bahkan tidak mau menyebutkan sepotong sejarah itu. Kamu pantas mendapatkan apa yang kamu dapatkan. Petik 2 Kinmu berkata, Yang Mulia, itu mungkin terlihat seperti Anda mengendalikan semua kekuatan dan tidak tertandingi di dunia. Namun, ketika Anda menemukan diri Anda benar-benar terisolasi dan tenggelam dalam kesulitan, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan Anda. Petik 2 Sosok di pasir hitam itu mendengus, tetapi dia tidak membantahnya. Kinmu berkata, Dalam hal ini, dapat daul leluhur meyakinkan putri Earth Count dan membiarkannya meyakinkan Earth Count. Adapun sisi surga duke, saya akan memikirkan ide lain. Sedangkan untuk tekanan pada perdamaian abadi, bisakah Baginda membiarkan Bunda bumi yang baru menanganinya sekarang? Petik 2 Sosok di pasir hitam menghela nafas lagi dan nadanya agak tidak senang. Tatapan Kinmu berbinar dan dia berkata, masih ada satu hal dan itu adalah tentang Yang Mulia Yu. Saya ingin untai terakhir dari jiwa Yang Mulia Yu. Petik 2 Tidak mungkin, sosok di pasir hitam itu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Taoistua dan Ceroboh juga menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin, Yang Mulia Jiwayu tersembunyi di Hall of Fragrance, tidak ada yang bisa membawanya keluar. Masalah ini, dia melihat sosok di pasir hitam dan tetap diam. Kinmu mengerutkan kening, jiwa ini milik Yang Mulia Yu dihubungkan dengan Dewa Kuno Kaisar Langit. Pada saat itu, ketika Yang Mulia Yu dibunuh dan mati, Dewa Kuno Kaisar Langit telah memberikan perintah untuk mencari jiwa Yang Mulia Yu, namun, hitungan bumi tidak berhasil menemukannya. Kinmu bisa menebak bahwa jiwa Yang Mulia Yu telah hancur, tetapi jiwa yang rusak yang mengandung ingatannya benar-benar diambil oleh Kaisar Surgawi. Hanya dia yang bisa menyembunyikan hal-hal dari Earth Count. Dan sekarang pemilik Surga Selestial telah berubah, jiwa Yang Mulia Yu yang hancur yang tersembunyi di Hall of Fragrance saling terkait dengan semua berbagai kekuatan. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh Kaisar Langit Surgawi dan leluhur Dao Kuno. Kinmu mengertakan gigi, akankah Yang Mulia Yu selalu konyol sejak hari ini dan seterusnya? Kalau begitu, siapa yang menciptakan Yang Mulia Yu yang turun dari Surga Selestial? Tiba-tiba dia bertanya, Sosok di Pasir Hitam berkata, Yang Mulia Yu mana yang kamu maksud? Kinmu tertegun. Sosok di Pasir Hitam itu tersenyum dan berkata, Surga Selestial telah menciptakan banyak versi Yang Mulia Yu. Yang Mulia Surga ini mungkin telah turun ke batas bawah. Mereka sedang melakukan percobaan untuk melihat apakah Yang Mulia Yu yang mereka ciptakan sempurna atau tidak. Adapun Yang Mulia Yu yang Anda temui, itu bukan sesuatu yang saya akan tahu. Selanjutnya, saya juga membuat satu. Petik dua. Sudut mata Kinmu berkedut, dan dia menatap Celestial Yu. Dia merasakan kepedihan kesedihan baginya, namun dia juga memiliki niat membunuh yang tidak bisa ditahannya. Izinkan saya bertanya tentang satu hal lagi. Petik dua. Kinmu menenangkan diri dan memaksakan senyum. Apakah Founding Emperor di Surga Selestial? Apakah dia menjadi salah satu pemegang kuasa di Surga Selestial? Bagaimanapun, dia juga salah satu penatua pendiri aliansi surga. Petik dua. Sosok di Pasir Hitam menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau berkompromi, dan dia tidak ingin mati, jadi dia secara alami bersembunyi di Charefri Village. Langit surgawi selalu mencari lokasi desa Charefri, tapi kami masih belum menemukannya sampai sekarang. Petik dua. Kinmu tenggelam dalam pikirannya, dan dia akhirnya meletakkan batu yang membebani hatinya. Soket matanya agak lembab, dan dia sedikit tergerak. Inilah Kaisar Pendiri, katanya pelan sambil terkekeh dan menguapkan air mata di matanya. Pendiri Kaisar mengatakan bahwa semakin seseorang memahami surga sel surya ekstrateritorial, semakin banyak orang yang merasa putus asa. Dia sekarang bisa merasakan emosi Pendiri Kaisar ketika dia mengatakan itu. Namun, dia tidak berkompromi dan tidak memilih untuk menjadi salah satu pemegang kekuasaan yang berdiri tinggi di atas. Selama ini, Founding Emperor adalah motivasi dan panutan Kinmu. Meskipun ada banyak kesalahpahaman, kekaguman Kinmu untuknya tidak pernah rusak sebelumnya. Jika Founding Emperor juga berada di surga selestial, pukulan semacam ini mungkin akan menghancurkannya. Suasana hati Kinmu jauh lebih bahagia dan dia berdiri sambil tersenyum. Pembicaraan dengan Yang Mulia akan berhenti di sini hari ini. Saya bisa memikirkan solusi untuk sisi Heaven Duque, tapi saya hanya bisa mengandalkan Anda untuk sisi Earth Count. Yang Mulia, saya memiliki banyak hal untuk dihadiri, jadi saya akan mengambil cuti saya sekarang. Saudara kuyuh, ayo kita pergi. Petik 2 Dia membawa Celestial Yang Mulia Yu keluar, dan sosok di pasir hitam menghentikannya. Dia berkata sambil tersenyum, Yang Muliamu, Anda telah mengajukan banyak pertanyaan kepada saya dalam pembicaraan kami, dan saya juga memiliki pertanyaan yang tidak saya mengerti. Petik 2 Kinmu berhenti di langkahnya. Sosok di pasir hitam bertanya dengan bingung, Aku tidak tahu apa yang kamu kejar. Anda memiliki bakat dan kemampuan yang luar biasa, Anda memiliki rasa ingin tahu yang membara, Anda sangat pekerja keras, Anda memiliki banyak taktik, dan Anda bahkan memiliki gelar mumu yang mulia. Posisi Anda begitu tinggi sehingga Anda tidak perlu melakukan apapun untuk dunia manusia agar langit selayaknya sangat menghargai Anda. Selama Anda mau, Anda bisa menuju ke surga selestial, untuk menjadi mumulia surgawi yang tinggi. Namun, Anda berlari mondar-mandir di dunia fana ini dan tidak memiliki keraguan untuk berdiri melawan langit surgawi, untuk menjadi musuh kekuatan yang bahkan kaisar pendiri pun merasa putus asa. Petik 2 Dia menyuarakan kebingungan di dalam hatinya lagi. Kalau begitu, apa yang kamu kejar? Apa yang ingin Anda terima? Kinmu menoleh, dan tatapannya berbinar dengan senyum murni yang menyebar di wajahnya. Yang mulia, saat Anda dilahirkan, Anda adalah pemimpin, kepala seluruh alam semesta. Anda bukan makhluk fana, dan Anda belum pernah hidup di dunia fana sebelumnya. Anda juga belum pernah hidup dalam kedamaian abadi sebelumnya. Petik 2 Dia berkata sambil tersenyum, sejak saya muda, saya telah hidup di dunia fana. Ada terlalu banyak orang yang mencintai saya dan terlalu banyak orang yang saya cintai di sini. Meskipun mereka semua memiliki kesalahan kecil, mereka semua adalah manusia, mereka semua adalah orang-orang yang manis. Mereka bukan dewa, dan mereka tidak tinggi. Petik 2 Tentu saja aku tahu, para dewa langit surgawi takut akan makhluk fana yang mengemaskan ini, sehingga mereka memutuskan jembatan surgawi mereka. Ketika mereka mematahkan prospek masa depan mereka, saya tahu sejak saat itu bahwa bukan manusia yang takut kepada para dewa, melainkan para dewa yang takut pada manusia. Petik 2 Sosok di pasir hitam itu sedikit terpana. Tau istua dan ceroboh yang santai dengan mata tertutup sekarang membuka matanya lagi. Ketika aku pipis di patung dewa dengan kakek buta di desa, aku sudah tidak lagi menghormati kalian para dewa. Ketika saya masih menggembalakan sapi di samping sungai surging, saya sebenarnya hanyalah anak gembala sapi tanpa ambisi yang menggemparkan dunia, juga tidak memiliki rencana yang mengejutkan secara universal. Saya hanya ingin menggembalakan semua dewa sehingga para dewa ini tidak lagi tinggi. Petik 2 Kinmu berjalan keluar dari Heavenly Yin Palace, dan suaranya terdengar. Orang yang menggembalakan sapi harus memberikan aturan kepada sapi agar sapi tidak lari kemana-mana. Untuk menggembalakan para dewa, kita harus memberi para dewa aturan, untuk membiarkan para dewa melayani manusia. Ketika mereka melakukan kejahatan, akan ada aturan untuk menghukum mereka, akan ada dewa-dewa baru untuk menggantikan mereka, dan dewa-dewa baru ini akan lahir dari manusia, bukan hanya permainan kekuasaan antara para dewa. Reformasi perdamaian abadi seperti ini. Petik 2 Sosok di pasir hitam terdiam sesaat sebelum menghela nafas. Meminta kulit harimau untuk disembunyikan, benar-benar bahaya terbesar bagiku. Petik 2 Di luar aula, Kinmu berbalik dan tersenyum cerah. Tepat sekali. Namun, itu saja di masa depan, kita masih harus bekerja sama sekarang. Petik 2 Pasir hitam memudar dan menghilang. Taoistua dan ceroboh berdiri dan keluar dari aula. Dia berjalan melewati Kinmu dan berkata, kamu akan gagal, kamu akan mati. Banyak orang memendam mimpi yang sama seperti Anda, Kaisar Surgawi masa lalu dari Kaisar Tinggi Selatan, Kaisar Pendiri, Yang Mulialing, semuanya gagal tanpa kecuali. Petik 2 Kinmu melihatnya dan berkata dengan keras, seseorang masih harus melakukannya. Ada hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, tidak ada yang bisa dilakukan. Taoistua itu berhenti di langkahnya dan tubuhnya lenyap. Seseorang masih harus melakukannya. Petik 2 Kinmu bergumam pada Yang Mulia Yu di sampingnya, benar. Yang Mulia Yu bingung dan bingung. Kinmu memaksakan senyum dan bertanya lagi, benar. Yang Mulia Yu tidak bisa menjawabnya. Kinmu tampak bingung dan dia bergumam lagi, benar. Naga Kilin, yang terbaring di depan istana, berdiri dan berjalan mendekat dengan tubuh yang berayun. Baik. Petik 2 Kinmu mengungkapkan senyum dan kebahagiaan memenuhi hatinya. Yaner memandang Kilin naga dan berkata dengan lembut, mengapa kamu berkata benar? Ketika Patriark masih hidup, Eternal Peace Imperial Preceptor akan sering menemukannya. Petik 2 Naga Kilin berkata dengan suara teredam, pengajar kekaisaran perdamaian abadi seringkali dia bingung dan tidak berdaya. Dia kemudian akan bertanya kepada leluhur apakah yang kita lakukan itu benar? Ketika Patriark tidak menjawab, Eternal Peace Imperial Preceptor akan merasakan kehampaan di hatinya. Ketika Patriark menjawab dengan benar, baru kemudian Eternal Peace Imperial Preceptor akan mengungkapkan senyuman. Master Kultus membutuhkan seorang teman Dau untuk mendukungnya, tapi sayang sekali dia tidak memilikinya. Saya tidak ingin dia merasa sedih. Petik 2 Bab 860 banding 860 Meskipun Naga Kilin hanya mengatakan satu kata, Benar, Kinmu masih merasa seolah-olah dia telah menerima dorongan besar, dia cepat bersemangat lagi. Yaner menyaksikan adegan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengklik lidahnya, mendorong pil semangat ke arah Kilin Naga. Setelah melihat ini, Kilin air sangat iri, berpikir pada dirinya sendiri. Ketika Tuanku hilang dan bingung, saya harus mengucapkan kata, Benar, juga. Dengan cara ini, saya akan bisa mendapatkan lebih banyak ransum makanan. Namun, sepertinya Tuanku selalu sangat hilang. Dewi Yin Surgawi mengirim kelompok keluar dari dunia Yin Surgawi dengan sungguh-sungguh. Sebelum membawanya pergi, Sang Dewi berbisik, penyihir hebat, Anda tidak akan marah dengan apa yang saya lakukan, kan? Kaisar Langit, bagaimanapun, adalah yang mulia dari kita para Dewa Kuno. Meskipun dia telah melakukan banyak hal buruk kepada Dewa-Dewa Kuno lainnya, pada akhirnya, dia masih tidak dianggap jahat. Ketika Dao Ancestor mencari saya untuk meminta Rune Heavenly Yin World untuk mengumpulkan jiwa keagungannya, saya tidak bisa menolaknya. Petik 2 Dewi, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, aku mengerti sepenuhnya. Petik 2 Kinmu tersenyum. Dewi sangat memperhatikan ikatan lama, jadi itu wajar untuk membuat pilihan yang kamu lakukan. Namun, Dewi, Anda bukan lagi Dewa Kuno yang lahir dari langit dan bumi. Sebagai Dewa Kuno, Anda sudah mati. Anda sekarang adalah kehidupan yang sama sekali baru, Anda sama dengan kami, kita semua adalah makhluk hidup setelah permulaan dunia. Petik 2 Dewi Surgawi Yin kehilangan kata-kata. Dewi, kamu naif, begitu naif sehingga kamu tidak berjaga-jaga terhadap orang luar, bahwa kamu tidak tahu mengapa kamu mati, dan begitu naif sehingga kamu kembali untuk mengabdikan dirimu kepada Kaisar Langit Dewa Dewa Kuno. Tetapi apakah Anda tidak memikirkannya sebelumnya? Ketika Anda meninggal, sepotong jiwa Dewa Kuno Kaisar Langit telah mengambil posisi tinggi dalam aliansi surga. Petik 2 Kinmu membungkuk sebagai perpisahan, dan dengan sangat tulus, dia melanjutkan, dia tidak menghentikan anak Langit Yin dari menumpangkan tangannya pada Anda. Demikian pula, ia juga tidak menghentikan aliansi surga menyerang ibu bumi. Dewi, tubuh jasmani Anda hancur. Ketika saya menghidupkan kembali Anda, kulit Anda hanya tersisa. Setelah kebangunan rohani Anda, Anda masih berbeda dari Kaisar Surgawi. Dia masih memiliki tubuh jasmani Dewa Kuno, dia masih bisa menjadi Dewa Kuno. Anda dan dia bukan lagi bentuk kehidupan yang sama. Petik 2 Dewi Surgawi Yin mengungkapkan ekspresi bingung ketika dia melihat mereka pergi. Suara Kinmu masih bergema di telinganya. Dewi, kamu tidak bisa begitu naif lagi. Petik 2 Naga Kilin menggunakan kivitalnya untuk berpegang pada cermin besar, membawa cermin di punggungnya sambil melanjutkan perjalanan. Kinmu tidak ada di kepalanya saat ini, dan Kilin air diikuti oleh Yang Mulia Yu juga hilang. Hanya Yaner yang melompat, sibuk memberi mereka pil semangat. Gadis ini sesekali mengambil pil semangat dan memasukkan tangannya ke cermin. Di dalam cermin, Yang Mulia Yu akan membuka mulutnya untuk menerima pil roh. Kinmu juga di dunia cermin. Dia mengambil cermin kecil, dan, membalikkan punggungnya pada gulungan batu giok di dalam cermin, mengangkatnya untuk melihat rune pada gulungan batu giok. Segera setelah itu, dia mengeluarkan beberapa senjata roh perhitungan, membentuk alat perhitungan besar dan melakukan perhitungan tanpa henti. Dia sedang berusaha untuk menggabungkan Canon Computational Canon of Supreme Molecule yang sempurna dari Daumaster Lin Suan ke dalam rangka menyempurnakan rune. Yang Mulia Yu, di sisi lain, tenggelam dalam pikiran di sampingnya. Kultivasinya telah mencapai hambatan, dia sudah berada di puncak spirit embryo realm, dan dia bermaksud untuk melangkah lebih jauh. Kinmu tidak memberikan teknik untuk membuka harta karun surgawi lima elemen kepadanya, dan dia belum mengajarinya cara mengolah. Yang Mulia Yu juga tidak memintanya, karena Kinmu telah mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa overload bodis seperti miliknya akan menciptakan teknik mereka sendiri dan mencari jalan mereka sendiri. Karena ini, Yang Mulia Yu dengan keras kepala memutuskan bahwa ia akan mencari jalannya sendiri. Naga Kilin mengikuti permukaan sungai Surging, bepergian ke timur. Ada banyak kapal pasir yang mengikuti jalur sungai di sungai Surging yang juga berlayar ke arah timur. Di bawah kapal-kapal besar ini, naga pemeliharaan Soverein dan beberapa raja naga mengungkapkan tubuh mereka yang sebenarnya berenang melalui sungai selestial dan menggunakan kekuatan mereka untuk membantu mempercepat aliran air dan dengan demikian kecepatan perjalanan kapal. Logam Yin Surgawi tidak biasa di dunia Yin Surgawi, namun itu adalah barang langka di dunia luar, ada beberapa perampokan di sepanjang jalan. Karena sungai selestial menghubungkan banyak surga, ada dewa-dewa iblis yang datang dari surga untuk merampok kapal-kapal, mereka diperangi oleh pemelihara naga dan raja naga. Yin Mu tidak meminta kilin naga untuk menggunakan kekuatan penuhnya untuk perjalanan, jadi kecepatannya hampir setara dengan kapal pasir di bawah mereka. Selain itu, naga kilin puas untuk dapat menikmati pil semangat di sepanjang jalan. Kadang-kadang, raja naga akan terbang keluar dari bawah permukaan sungai, dan setelah menyadari bahwa naga kilin adalah gunung Yin Mu, mereka akan menawarkan harta karun dan makanan lezat di bawah air. Naga kilin jarang makan daging, jadi dia hanya menerima artefak seperti manik-manik naga, sementara yaner dan kilin air terbuka untuk persembahan semua varietas. Sebagian dari kapal pasir berlayar ke Surging River Academy dan mulai membongkar sehingga Metal of Heavenly Yin dapat disempurnakan di sana. Bagian lain dari kapal pasir terus berlayar ke timur, menuju ke laut. Permukaan laut jauh lebih luas dan lebih luas saat ini dibandingkan dengan masa lalu. Naga kilin memandang ke arah timur, gambar langit tidak dapat menutupi permukaan laut, dan matahari sebenarnya naik dari udara permukaan air. Yang lebih aneh lagi, ada planet-planet raksasa di permukaan laut. Beberapa telah menabrak laut, mengungkapkan setengah tubuh bundar, sementara beberapa tergantung dari penghalang langit, tampak lebih besar dalam skala. Planet-planet ini telah membelah langit, mengungkapkan retakan yang mengkhawatirkan yang melintas di langit. Dewa yang menjaga gambar langit sudah lama menyerah, sama sekali mengabaikan gambar langit yang rusak dan tidak mau repot-repot menambalnya. Tiba-tiba, Kinmu menjulurkan kepalanya keluar dari cermin. Melihat sekelilingnya, dia terpana oleh pemandangan di depannya. Ini adalah muara sungai Surging. Dewa yang menjaga gambar langit benar-benar mengendur, ini tak tertahankan untuk dilihat. Petik 2 Naga Kilin berkata, kami telah mencapai muara. Petik 2 Di sisi lain dari cermin, yang mulia Yu menjulurkan kepalanya, memandang dengan penuh rasa ingin tahu. Pada zaman kuno, sungai selestial akan terus mengalir dan akhirnya memasuki ruins of ends. Sekarang sungai selestial mengalir ke laut, kehilangan sebagian besar. Untuk menemukan ruins of ends, saya khawatir ini akan sangat sulit. Petik 2 Kinmu tiba-tiba menyesuaikan cermin, membiarkannya berdiri tegak. Dia melihat ke bawah dengan tubuhnya sejajar dengan permukaan laut, hanya untuk melihat kapal pasir membentuk armada dan berlayar di sepanjang garis pantai ke arah utara. Kinmu berkomentar, tanpa perlindungan Raja Naga, bukankah berbahaya bagi kapal pasir ini? Ketika dia berbicara, punggung hijau besar muncul dari permukaan laut, tampak seperti pulau-pulau, mereka sebenarnya adalah ikan raksasa yang berenang di atas, melindungi kapal-kapal pasir dari keempat sisi. Kura-kura hitam besar berenang di laut juga, menemani kapal pasir saat mereka melanjutkan perjalanan. Pada saat ini, sebuah kapal lain berlayar dari pelabuhan di tepi laut. Di atas kapal adalah penampakan yang naik ke udara, berubah menjadi bendungan sungai panjang yang dibangun dari tanah, kayu, dan air. Melintasi secara vertikal dan horizontal, bendungan sungai yang panjang itu panjangnya hampir 800 yard. Sungai membentang beberapa ratus mil, itu adalah pemandangan yang benar-benar megah. Beberapa ikan yang didukung hijau berenang menuju penampakan, tiba-tiba melompat keluar dari air dan berubah menjadi pria dan wanita sebelum naik ke kapal. Beberapa kura-kura hitam besar juga berenang, juga berubah menjadi bentuk manusia untuk naik ke kapal. Tingkat penampakan konservasi air, tanah, dan kayu ini kemungkinan merupakan hasil karya Sikong besar kekaisaran Eternal Peace Empire. Sepertinya dewa konservasi air Eternal Peace telah menerima perintah pribadi untuk melindungi kapal pasir. Petik 2 Kinmu melihat sekilas dan berkata, ikan yang didukung hijau di permukaan laut adalah ras kun, dan kura-kura hitam adalah ras dewa kura-kura hitam. Saat itu, dalam pertempuran God Broken Mountain Rang, mereka ditabiskan oleh Human Emperor Cell untuk tampil dan membantu dalam pertempuran, dan mereka menderita banyak korban. Dengan bantuan dewa pemeliharaan air dan ras dewa laut, kapal pasir tidak akan berada dalam bahaya besar. Petik 2 Dia merasa nyaman sekarang, mundur kembali ke cermin untuk melanjutkan penelitiannya. Yang Mulia Yu merangkak keluar dari cermin. Duduk sangat meyakinkan di atas kepala kilin air, dia menoleh ke Yaner dan berkata, Saudari, jangan beri aku makan lagi, aku akan berkultivasi di pengasingan selama beberapa hari ke depan. Petik 2 Yaner merasa gelisah dan menjawab, apakah Anda akan kelaparan? Apakah Anda ingin mengisi perut Anda terlebih dahulu? Yang Mulia Yu memikirkannya sejenak, aku mungkin harus mengisi perutku dulu. Petik 2 Naga kilin mulai melaju cepat, mengikuti sepanjang garis pantai dan bergerak ke arah utara. Setelah hampir 20 hari bepergian, mereka akhirnya mencapai muara sungai emas. Selama periode ini, sebuah penampakan tiba-tiba terjadi pada suatu malam, aspek benda langit di langit dilemparkan ke dalam kekacauan, dan kekuatan bintang menyatu menjadi aliran yang terlihat dengan mata telanjang dan menerjang dengan panik ke dalam tubuh celestial Yang Mulia Yu. Acara ini berlanjut selama beberapa hari dan malam sebelum akhirnya berhenti. Yaner dan kilin air memutuskan untuk membangunkan Yang Mulia Yu dan bertanya kepadanya mengapa ini terjadi. Naga kilin buru-buru menghentikan mereka. Blue Fatih sedang dalam tahap memahami jalannya, dia tidak boleh diganggu. Chult-Chult berkata bahwa keadaan pemahaman sangat sulit didapat, jika seseorang dapat mengalaminya satu atau dua kali dalam hidup mereka, itu sudah dianggap suatu prestasi yang luar biasa. Petik 2 Kilin air bertanya dengan curiga, benarkah? Saya ingat bahwa ketika tuanku membuka harta karun surgawi Embryo Roh, ia sudah memahami jalannya. Tampaknya sangat mudah baginya. Petik 2 Naga kilin juga sedikit bingung. Itulah yang dikatakan Chult Master. Petik 2 Naga kilin melakukan perjalanan melawan muara, mencapai sungai makam, dan baru kemudian dia meletakkan cermin dari punggungnya. Mengetuk permukaan cermin, dia berkata, Chult Master, kita telah tiba di River Tum. Petik 2 Kinmu melompat keluar dari cermin dan melambaikan lengan bajunya, meletakkan cermin di karung tautinya. Yang Mulia Yu terbangun dan berkata dengan penuh semangat, Saudaraku, aku telah membuka harta surgawi yang kedua. Kinmu melompat turun dari kepala Naga kilin, menandakan bahwa mereka akan berjalan, dan tertawa. Harta surgawi manakah yang kamu buka? Selama ini, Kinmu tidak mengajarkan Yang Mulia Yu cara membuka harta surgawi, juga tidak pernah mengajarinya keterampilan atau seni surgawi. Dia hanya membiarkan dia belajar sendiri dan tidak berkultifasi dengan rajin. Kedamaian abadi hari ini adalah era pengetahuan yang berlimpah, dan keterampilan serta seni surgawi dari setiap akademi dapat diberikan kepada orang luar. Yang Mulia Yu sudah membaca koleksi buku Imperial Chol Lege, Surging River Academy, Heavenly Saint Academy, Lee River Academy, dan Dao Sek Academy. Pengetahuannya sudah sangat luar biasa, perspektif dan pengalamannya luar biasa, dia lebih unggul dari Yang Mulia Yu pada zaman kuno dengan cepat sekali. Kinmu memiliki keyakinan bahwa bahkan jika Yang Mulia Yu tidak mengolah teknik orang lain, dia masih bisa berjalan di jalannya sendiri. Galaxy Divine Tracer Yang Mulia Yu melompat ke udara dengan gembira. Saya menemukan inspirasi ketika saya melihat fenomena astronomi. Jadi, saya membuka galaksi di sekitar Embryoroh. Petik 2. Kinmu berhenti di jalurnya, tertegun. Dia memeriksa Galaxy Divine Tracer. Bukan 5 elemen harta surgawi atau 6 arah harta surgawi. Petik 2. Yang Mulia Yu menggelengkan kepalanya. Kinmu bingung dan bertanya, seperti apa harta galaksi surgawi ini? Yang Mulia Yu berpikir sejenak, lalu membuka harta surgawinya untuk menunjukkannya kepada Kinmu. Kinmu melihat harta surgawinya dan kepalanya kosong. Embryoroh Mulia yang Mulia Yu duduk di atas platform roh dan dikelilingi oleh galaksi tak terbatas yang berputar di sekelilingnya. Yang paling penting, tidak ada dinding di antara harta surgawi. Kinmu menggelengkan kepalanya, memeriksanya dengan cermat, dia benar-benar tidak melihat dinding di antara harta surgawi. Ini berarti bahwa roh surgawi Embryo surgawi yang Mulia Yu dan harta karun surgawi galaksi adalah satu. Jult-jult, Blue Fatih jatuh ke dalam pemahaman lagi ketika dia membuka galaksi Divine Tracer. Petik 2 Naga Kilin melanjutkan dengan hati-hati, selain itu, ketika dia masuk ke negara bagian, itu berlangsung selama 10 hari. Jult-jult, sebenarnya, aku merasa itu tidak terlalu penting apakah overload body itu alpha atau beta. Kinmu tidak bisa menahan ekspresinya bersama, dan dia mengangguk. Fatih Dragon, apa yang kamu katakan benar-benar masuk akal? Aku tidak tahu mengapa, tapi tiba-tiba, aku benar-benar ingin memukul seseorang. Ekspresinya tidak menyenangkan ketika dia berjalan menuju pabrik pembuatan River Tum. River Tum adalah tempat preceptor imperial-imperial Eternal memulai pekerjaannya, River Tum Academy juga dibangun di sini, dan sebagian besar pabrik-pabrik manufaktur Eternal Peace Empire berkumpul di sini, bahkan ada lebih banyak pabrik di sini daripada di sekitar surging River Academy. Ketika kapal-kapal pasir mencapai tempat ini, mereka akan menurunkan di pabrik-pabrik, di mana logam surgawi yin akan disuling. Kin Mu melihat bahwa banyak komponen Sun South Divine Canon raksasa sudah dibangun, meskipun mereka belum dirakit. Ketika dia tiba di pabrik manufaktur, seseorang dari balai pekerjaan surgawi Saint Heavenly maju untuk menyambutnya. Kin Mu memerintahkan mereka untuk mengeluarkan cetak biru dari Sun South Divine Canon, dan setelah melihatnya, dia tersenyum. Itu benar-benar ditingkatkan oleh kakek buta. Dia menambahkan formasi dari era pendiri kaisar yang meminjam kekuatan langit dan bumi. Dengan cara ini, Sun South Divine Canon dapat meminjam kekuatan untuk melayang di udara, sehingga tidak memerlukan konsumsi terlalu banyak batu obat. Petik 2. Murid dari Heavenly Hall Hall berkata, Kultus Master, Sun South Divine Canon perlu mengumpulkan energi yang cukup untuk membunuh para dewa iblis dalam sekejap, yang masih akan membutuhkan batu obat untuk mengaktifkan tungku pil sehingga memungkinkan untuk menembak dengan cepat. Petik 2. Kin Mu menganggup dan tersenyum. Apakah Imperial Preceptor di River Tum? Imperial Preceptor tidak ada di sini, tetapi ada banyak tamu dari berbagai suku di sini di River Tum baru-baru ini, mereka menuju ke sana untuk sebuah tantangan. Petik 2. Murid itu melanjutkan, rupanya, mereka adalah para ahli muda dari surga utara, dan mereka di sini untuk menantang. Dia melirikin Mu, melanjutkan dengan hati-hati, untuk menantang tubuh Tuhan perdamaian abadi. Para ahli ini telah memblokade River Tum Academy selama lebih dari selusin hari. Petik 2. Surga di utara, menantang tubuh Tuhan kedamaian abadi. Kin Mu tercengang. Sejak kapan aku begitu terkenal? Murid Heavenly Works Hall bahkan lebih berhati-hati sekarang. Butir-butir keringat kecil bahkan pecah di dahinya. Dia menjawab, saya mendengar. Saya hanya mendengar. Jadi itu harus diambil dengan sebutir garam. Saya mendengar bahwa Saint Woodcutter dan guru surgawi Zizi melakukan kunjungan ke surga utara dan mengumumkan dengan tak terkendali bahwa ada tubuh Tuhan dalam perdamaian abadi yang telah berjuang di alam yang tak tertandingi. Mereka bahkan mengatakan bahwa jika seseorang bisa mengalahkan tubuh Tuhan perdamaian abadi di dunia yang sama, seluruh kerajaan perdamaian abadi akan menyerah. Saya juga mendengar bahwa Saint Woodcutter membuat sejumlah taruhan yang tidak diketahui dengan para dewa dari surga di utara, membuat beberapa pakta dari jumlah bumi kecil. Petik 2. Kin Mu tercengang. Butuh beberapa saat sebelum dia sadar kembali. Mengalihkan konflik ke arahku. Guru benar-benar, benar-benar, Tua B asteris jingan. Namun, aku hanya berpikir untuk memukul seseorang. Terima kasih telah menonton!